Hah, tubuh suci neter ke sembilan. Melihat luo mengcang yang tak tertandingi dan luar biasa, mata pria misterius itu bersinar karena terkejut. He he, membosankan kemudian, orang lain tersenyum tipis dan menarik kembali aura kuatnya. Dia kembali menatap Cu Hen dengan jijik. Kamu sangat lemah sehingga mengecewakan. Kupikir putra Cu Hentian dan Li Zixia akan luar biasa. Sepertinya tidak perlu menganggapnya serius. Setiap kata seperti mutiara. Terutama menusuk telinga. Kulit Cu Hen berubah. Pupil umu iblisnya dipenuhi dengan rasa dingin yang pekat. Siapa? Sebenarnya kamu? He, orang itu malah tertawa lebih mengejek. Aku sudah mengatakan bahwa seseorang yang lemah seperti mu bahkan tidak berhak mengetahui namaku. Mungkin Anda seharusnya senang karena Anda memiliki badan suci neter kelas 8 sebagai penolong Anda. Aku tidak bermaksud memberikan segalanya karena kamu memang tidak pantas mendapatkannya. Anda. Setiap kata bersifat provokatif. Setiap kata bersifat sarkastik. Sikap arogan orang lain membuat Cu Hen geram. Sepertinya klan suci mata iblis benar-benar tidak memiliki kemampuan untuk kembali. Sudah hampir waktunya untuk dikeluarkan dari 10 klan suci teratas. Hahaha. Dia tertawa terbahak-bahak, lalu sosoknya melintas dan berubah menjadi untayan bayangan yang melompat ke langit. Ingatlah penghinaan hari ini. Kamu sama sekali tidak memiliki kemampuan untuk membuat kami menganggapmu serius. Sebuah suara penuh ejekan bergema melalui pegunungan tinggi dan punggung bukit terjal, menghantam hati Cu Hen seperti palu yang berat. Ekspresi Cu Hen menjadi gelap, seolah-olah ada api tanpa nama yang muncul di dalam hatinya. Apakah kamu baik-baik saja? Luo mengshang kembali ke sisi Cu Hen. Alisnya sedikit dirajut saat dia bertanya dengan cemas. Saya baik-baik saja. Cu Hen menggelengkan kepalanya, menunjukkan bahwa dia tidak perlu khawatir. Namun, Cu Hen tidak bisa tenang. Siapa orang ini? Kenapa dia tahu keberadaanku seperti punggung tangannya? Dan juga mengetahui identitas saya. Dilihat dari tingkah laku orang lain, dia sepertinya tidak punya niat untuk membunuhku. Sepertinya dia murni mengujiku. Meskipun ujian semacam ini membuat Cu Hen sangat tidak senang. Bisakah kamu mengetahui dia berasal dari klan suci yang mana? Cu Hen bertanya dengan suara yang dalam. Luo mengshang menggelengkan kepalanya. Meskipun Luo mengshang adalah putri kaisar Abismal, dia telah berada di suku Abismal Suci selama beberapa tahun terakhir. Oleh karena itu, interaksinya dengan suku lain jauh tertinggal dari interaksi Cu Hen. Orang itu sangat kuat. Dia harus menjadi anggota salah satu dari sepuluh klan suci terkuat. Cu Hen telah melihat orang-orang dari klan suci bintang, klan suci pembakaran langit, klan suci desolate besar, klan suci bermata suci, klan suci purbakala, dan klan suci darah naga. Cu Hen memiliki beberapa pemahaman tentang karakteristik kekuatan yang dilepaskan oleh badan suci terkuat ini. Selain itu, Luo mengshang ada di sisinya. Pihak lain tidak mungkin berasal dari suku jurang suci. Kalau begitu, kemungkinan besar orang tersebut adalah anggota dari dua klan suci lainnya. Lagi pula, hanya sumber dari sepuluh benda suci terkuat yang bisa begitu akurat. Demikian pula, hanya klan suci terkuat dengan status yang sama yang akan memperhatikan identitas khusus Cu Hen. Jangan terlalu banyak berpikir. Mereka pasti takut padamu. Itu sebabnya mereka mengirim seseorang untuk mengujimu. Melihat ekspresi Cu Hen yang tidak yakin, Luo mengshang menghiburnya dengan lembut. Tapi aku merasa terhina, Cu Hen menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Aku tahu dia tidak akan bisa mengalahkanmu dengan mudah. Tadi, aku hanya takut kamu akan terluka, jadi... Luo mengshang berkata dengan nada meminta maaf. Meskipun rana orang tersebut jauh lebih tinggi daripada Cu Hen, kekuatan bertarung Cu Hen yang sebenarnya tidak seperti yang terlihat di permukaan. Mungkin kekuatan pihak lain memang satu tingkat lebih tinggi dari Cu Hen. Namun, jika dia benar-benar menggunakan semua kartu trufnya, Cu Hen pasti tidak akan membiarkan pihak lain bersenang-senang. Serangan Luo mengshang telah mencegah Cu Hen terluka tepat waktu. Pada saat yang sama, dia juga memberi kesempatan kepada pihak lain untuk mempermalukannya. Namun, apapun yang terjadi, Luo mengshang berharap tidak akan ada konsekuensi yang lebih serius. Aku tidak menyalahkanmu. Cu Hen memegang tangan ramping Luo mengshang dengan lembut. Ada sedikit kelembutan di antara alisnya. Jika kamu tidak membantuku mengatasi serangan orang itu tadi, aku mungkin tidak akan bisa berdiri dengan benar sekarang. Em, ayo cepat ke wilayah Segel Surgawi. Oke. Cu Hen sedikit mengangguk. Saat dia berbalik, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke cakrawala tempat orang itu pergi. Saat dia mengenal sepuluh klan suci terkuat dengan lebih baik, orang-orang yang dia temui nanti juga lebih kuat. Mungkin bukan hanya satu orang yang memperhatikannya. Kemungkinan besar sudah banyak pasang mata dingin yang tersembunyi di kegelapan. Jalan di depan tidak akan menjadi lebih mulus. Sebaliknya, hal itu akan menjadi semakin sulit. Mata Cu Hen menjadi dingin, dan dia berpikir, tidak peduli siapa kamu, aku akan menemukanmu di masa depan. Kota Rune Setelah belasan hari perjalanan tanpa istirahat, setelah melewati transformasi teleportasi antara berbagai provinsi di tanah selatan, Cu Hen dan Luo Mengcang akhirnya tiba di tempat yang sangat berbeda dalam hal geografi dan budaya. Itu seperti namanya. Kota Rune Segala sesuatu di sini, besar atau kecil, bisa berhubungan dengan Rune. Misalnya, puncak menara kota yang megah diukir dengan banyak gulungan rahasia kuno yang rumit. Sebagian besar barang yang dijual di jalanan juga merupakan barang yang diukir dengan Rune. Selain itu, sejumlah besar Master Rune berkumpul di sini. Bahkan anak-anak jalanan kurang lebih menguasai teknik Rune sederhana. Benua Selatan memang merupakan markas para Master Rune. Hampir semua orang di sini mengetahui teknik Rune. Cu Hen dan Luo Mengcang berjalan di jalanan kota Rune dan Takjub. Seolah-olah mempelajari kekuatan Rune adalah hal yang biasa seperti makan dan tidur bagi orang-orang yang tinggal di sini. Dibandingkan dengan benua lain, jumlah Master Rune di sini sangat umum. Tentu saja, hal yang biasa adalah hal yang biasa. Itu tidak berarti bahwa Master Rune tidak berharga di sini. Master Rune tingkat sein dan di atasnya adalah keberadaan yang sangat langka di manapun mereka berada. Bagaimana kita bisa sampai ke wilayah segel surgawi? Luo Mengcang bertanya. Cu Hen tersenyum. Sederhana saja, begitu kita sampai di sini, kita seharusnya bisa bertanya kepada siapapun. Kemudian, Cu Hen memimpin Luo Mengcang ke sebuah toko bernama Spirit Treasures Pavilion. Toko kami baru saja mengirimkan sejumlah senjata suci berkualitas tinggi pagi ini. Semuanya diukir dengan Rune secara pribadi oleh Master Rune tingkat Grandmaster. Melihat keduanya masuk, seorang asisten toko segera menghampiri mereka dan menyambut mereka dengan hangat. Namun, melihat bahwa Cu Hen dan Luo Mengcang memiliki temperamen yang luar biasa, ketika memerintahkan orang untuk menyajikan teh, dia melanjutkan, selain alat suci, kami juga memiliki alat ilahi yang ditempa secara pribadi oleh Master Prasasti Suci. Bolehkah saya tahu jenis senjata apa kalian berdua suka? Aku bisa memilihkan untukmu. Saya tidak membeli senjata, jawab Cu Hen. Oh, sedikit kekecewaan muncul di mata asisten toko. Dia kemudian berkata, apakah kamu mempunyai senjata untuk dijual? Kami memiliki seorang Master yang secara khusus mengevaluasinya. Kami pasti akan memberi anda harga lebih tinggi daripada yang lain di industri ini. Cu Hen ragu-ragu sejenak, lalu tersenyum dan berkata, menggadaikan senjata, itu benar. Saat dia berbicara, Cu Hen mengangkat tangannya dan mengeluarkan belati hitam pendek. Bentuk keris itu mirip dengan kula badak. Warnanya gelap dan ada pola aneh yang terukir di atasnya. Asisten toko menyipitkan matanya dan dengan hati-hati mengambil belati dari tangan Cu Hen. Mohon tunggu sebentar, saya akan mengirimkan ini ke halaman belakang untuk diuji. Tentu. Cu Hen mengangguk. Kemudian, asisten toko masuk ke toko dengan membawa belati. Seorang wanita muda cantik menyajikan teh dan makanan ringan. Mengapa kamu menjual barang itu? Luo mengcang sedikit bingung dengan tindakan Cu Hen. Kamu akan tahu nanti. Cu Hen tersenyum. Ketika dia kembali ke wilayah timur dari Tanah Tengah, Dongfang Hengzi, Master Sekte dari Sekte Beladiri, telah memerintahkan Wang Li dan Wu Yan untuk memberi Cu Hen lebih dari selusin kotak harta karun. Cu Hen membagikan sebagian kepada Kiao Xiaowan, Han Yikuan, dan Mu Feng. Sisanya diberikan kepada Kun Liusan. Dia juga menyimpan sebuah kotak sebagai cadangan. Belati itu adalah salah satu barang yang ditinggalkan Cu Hen. Dalam waktu kurang dari setengah cangkir teh, dua orang buru-buru keluar dari halaman belakang. Selain asisten toko, ada pria parubaya lain yang agak gemuk dan lebih tua. Dia juga memegang belati aneh di tangannya. Saya manajer toko ini. Mohon maafkan saya jika saya telah mengabaikan kalian berdua, sikap pria parubaya itu jauh lebih baik. Tidak, Cu Hen menganggup dengan sopan. Aku sudah melihat lebih dekat pada belati ini. Itu adalah belati badak, peringkat 218 dalam daftar artefak. Apakah kamu benar-benar ingin menggadekannya? Pria parubaya itu bertanya. Cu Hen menggelengkan kepalanya sedikit. Tidak. Pria parubaya itu mau tidak mau bertukar pandang dengan asisten toko di belakangnya. Dia tidak bisa menahan diri untuk terlihat sedikit kesepian. Aku tidak menjualnya. Aku akan memberikannya padamu. Apa? Dua orang yang sedang memikirkan cara membujuk Cu Hen tercengang. Berikan pada kami. Pria parubaya itu bingung. Itu benar. Cu Hen membenarkan. Selama kamu bisa menjawab beberapa pertanyaanku dengan akurat, aku akan memberikan artefak ini kepadamu. Jawab beberapa pertanyaan, dan Anda akan diberikan artefak. Kue besar macam apa ini? Melihat bahwa Cu Hen sepertinya tidak bercanda sama sekali, pria parubaya itu segera mengerti bahwa dia telah bertemu dengan orang besar. Dia langsung setuju. Baiklah, baiklah. Aku pasti akan memberitahumu semua yang aku tahu. Baiklah kalau begitu. Pertanyaan pertamaku adalah, di mana mistis kai? Langit berkabut. Pria parubaya itu kembali tercengang. Dia menatap Cu Hen dan Liu San dengan curiga dan berkata dengan sedikit cemberut, apakah kalian berdua akan pergi ke mistis kai? Jawab saja pertanyaanku. Ini, pria parubaya itu ragu-ragu sejenak dan berkata, aku hanya tahu bahwa langit berkabut berada di bagian terdalam dari wilayah segel surgawi, tapi aku belum pernah ke sana. Selain itu, mistis kai selalu ada dalam legenda. Kenyataannya, sangat sedikit orang yang pernah ke sana secara pribadi. Konon lokasinya berada di tepi laut, di ujung dunia. Ini sangat misterius. Cu Hen dan Luo mengcang bertukar pandang dan merasa sedikit serius. Namun, orang-orang di wilayah segel surgawi pasti mengetahui pintu masuk ke langit berkabut. Pria parubaya itu dengan cepat menambahkan. Tetapi, orang luar tidak diperbolehkan menginjakan kaki di domain segel surgawi. Bahkan orang-orang dari kota Rune tidak diperbolehkan mendekat ke sana. Jadi, jika kalian berdua ingin menemukan mistis kai, itu akan cukup sulit. Kekuatan mana yang bertanggung jawab atas domain segel surgawi? Cu Hen bertanya. Pria parubaya itu mengjilat bibirnya saat matanya melonjak penuh hormat. Dia kemudian melontarkan beberapa kata dengan hati-hati. Istana Oracle. 1562. Istana Arcanum. Cu Hen mengangkat alisnya sedikit ketika mendengar tiga kata ini, dan matanya berbinar. Itu benar, manajer parubaya itu menganggup dengan hormat di wajahnya. Istana Arcanum adalah kekuatan terbesar yang bertanggung jawab atas wilayah segel surgawi. Itu juga merupakan penguasa paling kuat di benua selatan. Melihat bahwa Cu Hen dan Luo mengcang tampaknya tidak memahami informasi ini, pelayan parubaya itu terus menceritakan, seperti yang diketahui semua orang, tanah selatan adalah tanah suci untuk penanaman kekuatan rahasia. Dibandingkan dengan domain dan benua lain, sebagian besar kendali provinsi di tanah selatan telah jatuh ke tangan berbagai sekte runemaster. Sebagai kekuatan kuno yang telah diwariskan selama sepuluh ribu tahun, Istana Misteri Surgawi memiliki fondasi yang sangat dalam. Dapat dikatakan bahwa ia sepenuhnya layak menjadi penguasa tanah selatan. Jika kalian berdua benar-benar datang ke langit berkabut, maka kalian harus melewati Istana Misteri Surgawi terlebih dahulu. Setelah beberapa saat, Cu Hen dan Luo mengcang keluar dari toko senjata. Setelah mengetahui bahwa Istana Arcanum adalah pemimpin para Master Rune, Cu Hen, yang seharusnya cemas, malah merasa lega. Apa yang salah? Luo mengcang memandang Cu Hen dengan bingung. Istana Arcanum tidak akan membiarkan kita memasuki wilayah segel surgawi dengan mudah, kan? Kamu sepertinya tidak terlalu khawatir. Cu Hen tersenyum. Ada seorang kenalan. Seorang kenalan. Luo mengcang mengangkat alisnya sedikit. Dia bahkan lebih terkejut lagi. Apakah kamu pernah ke benua selatan sebelumnya? Tidak. Aku bertemu dengannya di Midland. Jika dia tidak membual, segalanya akan lebih mudah, jawab Cu Hen. Mereka tidak tinggal di kota Rune. Menurut rute terperinci yang diberikan oleh manajer toko, Cu Hen dan Luo mengcang memasuki wilayah-wilayah segel surgawi keesokan paginya. Ini adalah area yang dipenuhi aura Rune. Kota ini jauh lebih makmur dan semarak dibandingkan kota Rune. Wilayah yang ditempati wilayah segel surgawi juga cukup luas. Ada banyak kota kuno dengan pesona budaya yang luar biasa tersebar di seluruh negeri. Apalagi jika terdapat hutan, gunung, dan aura alam lainnya di antara kota-kota besar. Sebagai tanah suci Rune di benua selatan, wilayah segel abadi secara alami memiliki master Rune kuat yang tak terhitung jumlahnya. Di jalan-jalan kota, ahli prasasti pangkat surga dan pangkat grandmaster dapat dilihat di mana-mana, dan bahkan ahli prasasti pangkat sein pun tidak termasuk minoritas. Kota Tianji. Sebuah kota kuno di bagian terdalam wilayah segel surgawi. Menara gerbang kota yang mengjulang tinggi dan megah sangatlah megah. Di atas tembok kota, ada lonceng besar yang tergantung di sebuah paviliun. Lonceng raksasa itu tingginya lebih dari 100 meter, dan tubuhnya dilapisi tembaga hijau tua. Setelah bertahun-tahun dihantam angin dan hujan, pola di permukaan lonceng raksasa itu sudah lama menjadi tidak jelas. Namun, aura kuno dan terpencil yang dipancarkannya semakin kuat dari hari ke hari. Di depan gerbang kota-kota Tianji berdiri sebuah pohon mengjulang tinggi yang tingginya hampir seribu meter. Itu adalah pohon yang sangat aneh. Seluruh tubuhnya ditutupi simbol mantra yang rumit dan rumit, dan mahkota besarnya terbuka seperti payung besar. Setiap daun bersinar terang, seolah dihiasi bintang. Itu adalah pohon roh segel abadi. Merasakan kekuatan rune yang kuat dan aura familiar yang dipancarkan pohon itu, mata Chuhen dipenuhi dengan keheranan. Pohon roh segel abadi yang megah dan mengesankan sebenarnya ditanam di sini. Hal ini kurang lebih merupakan pemborosan sumber daya alam. Jika ditempatkan di tempat lain, mungkin akan menyebabkan orang berebut. Pohon roh segel abadi yang sangat besar ditempatkan di sini secara terbuka. Meskipun dia kagum dengan kemurahan hati, istana Tianji, itu juga membuktikan keagungan mereka. Tidak lama setelah Chuhen dan Luo mengcang mendekati pohon roh segel abadi, selusin penjaga bersenjata dan lapis baja langsung mengepung mereka. Kalian berdua datang ke wilayah segel surgawi pagi ini, kan? Bisnis apa yang Anda punya? Pemimpinnya adalah seorang pria parubaya yang tampan. Nada suara pihak lain agak lembut, dan tidak memiliki ketajaman yang menjengkelkan. Bagaimanapun, mereka adalah orang luar. Ketika Chuhen dan Luo mengcang memasuki wilayah segel surgawi hari ini, mereka telah menarik perhatian berbagai pengelola kota. Aku di sini untuk mencari seseorang. Jawab Chuhen. Bolehkah aku bertanya siapa yang kamu cari? Ini adalah tempat penting di kota Tianji. Jika orang luar tidak memiliki surat undangan atau tanda sekte kami, mereka tidak boleh mendekat. Jika Anda hanya mencari seseorang, silakan pergi ke distrik lain. Setelah pria parubaya itu bertanya, dia juga sedikit menjelaskan peraturan di sini kepada Chuhen. Bagaimanapun, Chuhen dan Luo mengcang memancarkan aura yang berbeda dari orang biasa. Tampaknya mereka memiliki latar belakang yang cukup baik. Sikap mereka lebih sopan. Chuhen mendonga sedikit dan berkata dengan keras, orang yang saya cari bernama, Han Yu. Dia bilang dia dari istana Tianji. Han Yu. Mendengar nama ini, orang banyak tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Mereka semua memandang Chuhen dengan tatapan aneh yang tak terlukiskan. Apa, tidak ada orang seperti itu? Chuhen bertanya. Ada. Mendengar jawaban pihak lain, Chuhen tidak bisa menahan nafas lega. Dia tersenyum pada Luo mengcang. Sepertinya orang itu tidak berbohong padanya. Bolehkah aku mengetahui hubunganmu dengan Han Yu? Ria Parubaya itu bertanya. Kita bisa dianggap teman. Katakan padanya bahwa sesama anggota sekte dari sekte Beladiri ada di sini. Dia harusnya mengerti. Ria Parubaya itu sedikit mengangguk. Dia pertama-tama berkata kepada bawahan di belakangnya, pergi dan beritahu Tuan Han Yu. Ya, penjaga itu menjawab. Ketika dia berbalik, dia bergumam pelan, dia sebenarnya punya teman. Seberapa besar keberanian yang dia miliki untuk berteman dengannya? Meski suaranya lembut. Tapi Chuhen mendengarnya dengan jelas. Apa yang sedang terjadi? Kalian berdua, harap tunggu di sini sebentar, kata penjaga Parubaya itu. Chuhen mengangguk, tidak masalah. Apakah temanmu bisa diandalkan? Mengapa saya merasa orang-orang ini memandang Anda dengan aneh? Luo mengcang berbisik kepada Chuhen. Aku juga menyadarinya. Chuhen juga bergumam di dalam hatinya. Lagipula, dia hanya bertemu pihak lain satu kali. Meskipun mereka telah melalui suka dan duka bersama, sangat sulit untuk mengatakan seperti apa situasi pihak lain. Sudah berapa lama kalian berdua mengenal Tuan Han Yu? Entah kenapa, penjaga Parubaya itu berinisiatif memulai percakapan. Tidak terlalu lama, jawab Chuhen. Pada saat yang sama, dia bertanya, saya tidak tahu banyak tentang dia. Orang seperti apa dia? Jika itu masalahnya, maka aku menyarankanmu untuk tidak terlibat dengannya. Bagaimanapun juga, kalian berdua terlihat normal. Normal. Chuhen dan Luo mengcang tercengang. Sebelum Chuhen sempat bertanya lagi, angin puyuh keluar dari kota dengan suara, Siu. Setelah itu, suara familiar langsung terdengar. F-Asterisk, Chuhen. Ini benar-benar kamu. Aku tidak menyangka kamu benar-benar datang ke istana Oracle untuk mencariku. Hahaha, lumayan, lumayan. Aku tidak menyelamatkanmu dari istana kaisar keberuntungan di Sia-Sia. Setidaknya kamu masih punya hati nurani untuk datang menemuiku. Detik berikutnya, seorang pemuda dengan mulut dan pipi menonjol serta pipi seperti monyet muncul di luar kota. Begitu pihak lain muncul, para penjaga di sekitarnya segera mundur seolah-olah mereka melihat hantu. Mereka tidak bisa menyembunyikan rasa jijik di mata mereka. Mata Chuhen berbinar dan dia tertawa terbahak-bahak. Bagaimana kabarmu, monyet yin tua senior? 1563 Bagaimana kabarmu, monyet yin tua senior? Melihat pemuda kurus yang berjalan keluar dari kota Tianji, Chuhen menyambutnya dengan senyuman. Monyet yin tua Mendengar sapaan seperti ini, para penjaga di sekitarnya segera memutar mata dan saling memandang, masing-masing berusaha menahan tawa. Monyet yin tua menyipitkan matanya dan segera mengedipkan mata ke arah Chuhen. Monyet? Monyet apa? Saya tidak punya nama. Eh, kamu bahkan membawa istrimu. Jangan bilang kamu datang khusus untuk mengundangku ke pesta pernikahan. Kamu terlalu sopan. Anda bisa saja menemukan seseorang untuk mengirimi saya undangan. Kenapa kamu harus datang sendiri? Lihat popularitasku. Mata semua penjaga bergerak-gerak, dan ekspresi jijik muncul di wajah mereka. Batuk? Batuk penjaga parubaya itu menangkupkan tinjunya ke arah Chuhen dan berkata, adik, kita masih ada yang harus dilakukan. Biarkan yin tua. Tidak, Tuan Hanyu secara pribadi menghibur kalian berdua. Chuhen tersenyum dan mengangguk. Kemudian, sekelompok penjaga dengan cepat mundur, bergumam pelan saat mereka pergi. Hahaha, monyet yin tua, siapa yang memberi nama ini? Terlalu jelas. Memang benar, nama, Hanyu, sia-sia jika digunakan padanya. Melihat sikap orang banyak, Chuhen merasa sedikit bingung. Sepertinya kamu tidak menyukai tempat ini. Aduh, monyet yin tua menghela nafas dan berpura-pura sedih. Kau tahu, orang jenius sering kali kesepian. Kelompok orang biasa ini secara alami tidak bisa mencapai tingkat transendensi dari duniawi. Cukup, kamu juga tidak disukai di sekte bela diri. Bagaimana kamu bisa mengatakan itu? Jika semua orang mengenalku, Hanyu, lalu apa yang istimewa dariku? Momong-momong, kamu di sini bukan untuk mengundangku ke pesta pernikahan, kan? Istrimu cukup cantik, seleramu bagus, hahaha. Chuhen dan Luo Mengcang tidak bisa menahan diri untuk tidak saling memandang dan tersenyum. Halo, senior, saya Luo Mengcang. Lumayan, lumayan, namaku Hanyu. Setelah perkenalan diri yang sederhana, monyet yin tua meraih lengan Chuhen dan berkata, selama bertahun-tahun, tidak ada yang melakukan perjalanan sejauh ini untuk menemuiku. Senang hari ini, ayo, ayo, kita bicara di dalam. Dengan itu, monyet yin tua mengundang Chuhen dan Luo Mengcang ke kota rahasia surga. Faktanya, Chuhen tidak menyangka monyet yin tua begitu antusias. Perasaan ini seperti akhirnya menemukan seseorang untuk diajak bicara setelah diasingkan oleh seluruh dunia. Sama seperti ketika dia berada di Istana Kaisar Keberuntungan, dia sangat banyak bicara. Kemudian, di bawah bimbingan monyet yin tua, Chuhen dan Luo Mengcang memasuki kota Tianji. Ini benar-benar berbeda dari apa yang dia bayangkan. Mereka mengira akan ada jalan lebar di kota, tetapi yang mereka lihat hanyalah sebuah persegi. Di belakang alun-alun ada tangga yang menjulur ke atas. Tingkat dao besar tangga surga berbeda, sama seperti platform menaik. Monyet yin tua memimpin keduanya melintasi alun-alun dan langsung melangkah ke tangga yang megah dan luas. Bagaimana menurutmu? Lingkungan kota Tianji saya tidak buruk, bukan? En, Chuhen mengangguk. Ini benar-benar berbeda dari yang kubayangkan. Struktur internal kota Tianji seperti sebuah rumah besar. Di kedua sisi heaven stairway grid dao terdapat banyak tanaman dan ladang bunga yang berharga. Lautan bunga terbentang sejauh mata memandang, bagaikan lautan yang indah dan berwarna-warni. Yang paling menakjubkan adalah dibalik lautan bunga, terdapat hutan yang aneh. Dari kejauhan, pepohonan itu berkilauan, seolah ada miliaran bintang menghiasi dedaunannya. Aura rune yang kuat memenuhi seluruh kota Tianji. Begitu banyak pohon spiritual jimat abadi, kata Chuhen terkejut. He he, kamu kagetkan. Apakah kamu ingin aku memberimu satu? Anggap saja itu hadiah pernikahan untuk kalian berdua, monyet yintua menepuk dadanya dengan murah hati. Pipi Luo mengcang memerah, dan matanya yang indah menatap Chuhen sambil sedikit tersenyum. Chuhen juga tersenyum. Ia kemudian menjelaskan, belum terlambat untuk memberikan hadiah pernikahan di masa depan. Aku datang mencarimu untuk hal lain. Kalau ada yang kau butuhkan, katakan saja. Serahkan semuanya padaku, kata monyet yintua dengan benar. Mata Chuhen bersinar dengan sedikit kesungguhan. Dia berhenti sejenak, lalu berkata dengan suara yang dalam, saya ingin pergi ke mistis kai. Langit berkabut. Saat dia mendengar tiga kata ini, monyet yintua berhenti selama beberapa detik, lalu menoleh ke penjaga di gerbang kota dan berteriak, kamu di sana. Bantu aku mengirim kedua tamu ini pergi. Tidak mungkin, Chuhen buru-buru menarik monyet yintua kembali, bukankah kamu bilang kamu akan mengurus semuanya? Aku benar-benar tidak bisa membantumu dalam masalah ini. Kamu ingin pergi ke mistis kai saat kamu membuka mulut? Siapa yang bisa menolak? Saya lebih suka mengeluarkan beberapa pohon spiritual jimat abadi untuk Anda, itu tidak sia-sia. Apakah sesulit itu? Ini bukan hanya sulit, tapi juga tidak mungkin, oke? Bukankah kamu mengatakan bahwa kamu adalah penerus istana misteri surgawi generasi ke-97? Anda bahkan tidak memiliki otoritas sebesar ini. Memang benar bahwa aku adalah penerus generasi ke-97. Tapi ada ratusan penerus berbakat sepertiku di istana misteri surgawi. Paling-paling, aku hanya sedikit lebih baik dari mereka. Mendengar penjelasan monyet yintua, Chuhen hampir mengeluarkan setegup darah. Apakah benar-benar tidak ada jalan lain? Saya harus pergi ke mistis kai. Jika kamu dapat membantuku kali ini, aku bahkan tidak akan cemberut jika kamu membutuhkanku, Chuhen, di masa depan. Ini, monyet yintua memasang ekspresi gelisah. Dia menggigit sudut mulutnya, tidak tahu harus berbuat apa. Ekspresi Chuhen dan Luo mengcang agak serius. Dilihat dari cara para penjaga memanggil monyet yintua, tampaknya dia mempunyai status tertentu di istana misteri surgawi. Bahkan jika dia, seorang anggota internal, tidak bisa mengatasinya, maka itu akan menjadi lebih sulit lagi di kemudian hari. Tes, monyet yintua mendecahkan bibirnya, ekspresinya jelas menjadi lebih serius. Apakah kamu tahu tempat seperti apa, langit berkabut, itu? Saya tidak yakin secara spesifik. Chuhen menjawab dengan jujur. Langit berkabut adalah ruang khusus yang sangat tidak stabil. Ini seperti persimpangan beberapa bidang dan alam. Keruntuhan ruang sering terjadi di dalam, dan jika Anda ingin memasuki langit berkabut, jalur yang Anda buka terhubung ke, domain segel surgawi. Namun, begitu ruang di dalam langit berkabut runtuh, seluruh istana misteri surgawi dan bahkan wilayah segel surgawi akan terpengaruh. Monyet yintua berbicara dengan sangat hati-hati. Terlebih lagi, jika mistis kairuntuh, dengan budidayamu, kamu akan dihancurkan oleh spes devoring hole dan reverse turbulence dalam sekejap. Energi kacau di dalam adalah sesuatu yang bahkan pembangkit tenaga listrik emperor stage tidak dapat menahannya. Setelah mengatakan ini, Luo Mengcang tidak bisa tidak melihat cuhen dengan cemas. Namun, ekspresi cuhen masih tegas. Aku harus pergi ke langit berkabut. Mendesah. Sepertinya ini masalah yang sangat penting. Monyet yintua menghela nafas dan ragu-ragu sejenak. Ia mengangkat pandangannya dan berkata, aku tidak punya wewenang untuk membuka jalur alam langit berkabut untukmu. Masalah ini sangat penting, dan aku harus meminta izin dari ketua istana. Kalau begitu bisakah kamu membawaku menemui kepala istana dari istana Misteri Surgawi? Bisa, tapi itu sedikit. Monyet yintua menyilangkan tangan di depannya dan mengusap dagunya dengan satu tangan, terlihat aneh. Lupakan saja, pergi dan coba. Setelah mengatakan itu, Monyet yintua melambai pada mereka berdua, memberi isyarat agar mereka mengikutinya. Sesaat kemudian, di bawah pimpinan Monyet yintua, cuhen dan Luo Mengcang tiba di depan sebuah istana yang sangat mewah dan megah. Sebelum Monyet yintua bisa melangkah ke tangga ola utama, sosok parubaya dengan aura yang kuat mengulurkan tangan dan menghentikannya. Tuan Hanyu, kemana kamu akan pergi? Pihak lain berkata dengan dingin. Monyet yintua memutar matanya dan sepertinya menahan amarahnya. Saya berkata, Pelindung Guan, saya masih memiliki tamu di belakang saya. Jika kamu menghentikanku seperti ini, aku akan kehilangan muka. Haha, apakah masih ada ruang bagi Tuan Hanyu untuk kehilangan muka? Apakah kamu tidak tahu apakah kamu bisa datang ke sini? Pria parubaya bernama, Pelindung Guan, terkekeh. Di belakang mereka, Chu Hen dan Luo Mengcang tidak bisa tidak saling memandang dan melihat keraguan di mata masing-masing. Apa yang sedang terjadi? Mungkinkah Monyet yintua bahkan tidak memiliki hak untuk bertemu dengan Kepala Istana? Pelindung Guan, kedua temanku ini datang dari jauh di tanah tengah. Aku hanya ingin membawa mereka menemui Tuan Istana. Apakah kamu perlu menghentikanku untuk masuk? Monyet yintua berdebat dengannya. Maaf, Tuan Hanyu. Bukannya saya tidak ingin Anda masuk, tetapi Kepala Istana tidak ingin Anda melihatnya. Tentu saja Anda bisa masuk jika mau, namun Anda harus melewati formasi 10.000 gajah terlebih dahulu. Ayo, 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 ayo. Jika aku bisa menembus formasi 10.000 gambar, apakah aku masih di sini dan berbicara omong kosong denganmu? Huff, harap lebih hormat saat berbicara, kata Pelindung Guan dengan dingin. Baiklah, baiklah, aku akan menghormatimu. Monyet yintua memasang ekspresi tak berdaya di wajahnya saat dia tersenyum lebar. Pelindung Guan, bagaimanapun juga, kami adalah kenalan lama. Kedua temanku ini memang datang dari jauh. Bagaimana dengan ini, saya tidak akan masuk dan membiarkan mereka masuk. Bolehkah? Setelah dia selesai berbicara, Monyet yintua berpura-pura menyanjung Pelindung Guan dan memijat bahunya. Namun, Pelindung Guan mendorong Monyet yintua pergi dengan rasa tidak berterima kasih. Tuan Hanyu, jika Anda tidak dapat melewati formasi sepuluh ribu gajah, saya tidak akan membiarkan Anda masuk. Adapun orang-orang yang Anda bawa, saya tidak akan membiarkan mereka mengganggu budidaya Tuan Istana Tuan. Juga, mohon tetap tinggal pergi, kamu merusak pemandangan. Baiklah, kamu menang. Monyet yintua memaksa dirinya untuk tenang sambil mengutuk leluhur Pelindung Guan di dalam hatinya. Lalu, dia berbalik menghadap Chuh Hen dan Luo Mengcang. Saya minta maaf, saudaraku, kamu telah melihatnya dengan mata kepalamu sendiri. Aku sudah tidak disukai lagi. Chuh Hen mengerutkan kening dan bertanya dengan suara yang dalam, mengapa kamu tidak bisa melihat kepala istana? Bukankah itu karena aku menghilang selama bertahun-tahun untuk mencari reruntuhan Istana Kaisar Keberuntungan? Lalu, bocah-bocah penjilat itu mengatakan hal-hal buruk tentangku di depan ketua istana dan dengan paksa mendorongku turun dari tumpuan. Tuan Hanyu, tolong sentuh hati nuranimu dan bicaralah, Pelindung Guan menyela dengan dingin dari jarak tidak jauh. Ya, 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 monyet yintua mengibaskan lengan bajunya dan berkata dengan marah, akulah yang suka main-main, oke. Apakah salah jika saya mempelajari segala macam jimat dan teknik rahasia? Bukankah aku baru saja meledakkan dua rumah? Apa hebatnya itu? Tepatnya, kamu menghancurkan tiga ola utama, lebih dari sepuluh pavilion, tujuh belas pohon spiritual jimat abadi, tanaman berharga. Berhenti-berhenti. Monyet yintua buru-buru menghentikan pelindung Guan. Setelah mendengar ini, Chu Hen terdiam. Monyet yintua ini benar-benar orang aneh. Hanya tujuh belas pohon spiritual jimat abadi yang cukup untuk membuatnya mengertakkan gigi karena kebencian. Meskipun Chu Hen tahu bahwa monyet yintua memiliki banyak ide baru di benaknya. Misalnya, teknik budidaya alam leluhur bela diri, seni bintang utara, ditingkatkan dan ditingkatkan olehnya. Tapi untuk menghancurkan begitu banyak pohon spiritual jimat abadi, ini terlalu tercelah. Pantas saja kepala istana sangat marah hingga dia bahkan tidak ingin bertemu dengannya. Jika Chu Hen adalah kota warisan penguasa surga, dia pasti sudah mengusir monyet yintua sejak lama. Pantas saja para penjaga di luar tampak seperti baru saja melihat hantu dan tidak mau berbicara dengannya. Namun, meskipun dia bisa memahami ketidaksukaan istana warisan surga terhadap monyet yintua, tujuan Chu Hen datang ke sini adalah untuk memasuki langit berkabut dengan lancar. Dia tidak bisa tidak bertanya, apa itu arah sepuluh ribu gambar? Itu hanya susunan yang rusak, monyet yintua menggaruk bagian belakang kepalanya dan dengan santai menjelaskan, orang tua itu mungkin terluka oleh amarahku dan membuat arah sepuluh ribu gambar ini mempersulitku. Dia mengatakan bahwa jika saya tidak dapat memecahkan susunannya, jangan mencarinya di masa depan. Saya sudah mencobanya beberapa kali dan arah sepuluh ribu gambar cukup kuat. Saya dipukuli sampai muntah darah beberapa kali. Setelah jeda, mata licik monyet yintua menoleh. Nak Chu Hen, kultifasimu seharusnya meningkat pesat dalam periode waktu ini, kan? Chu Hen awalnya terkejut, lalu matanya berbinar. Apa maksudmu? Hei, kenapa kita berdua tidak bekerja sama dan melihat apakah kita bisa memecahkan susunan yang rusak itu? Setelah itu, monyet yintua menoleh ke arah pelindung guan dan berkata, aku akan mencari seseorang untuk memecahkan susunannya bersamaku, kamu tidak keberatan, kan? Oh, temukan seseorang untuk pergi bersamamu. Pelindung guan sedikit terkejut. Dia segera menatap Chu Hen, yang berada di belakang pihak lain, dan tidak bisa menahan cibiran. Saya tidak peduli siapa yang Anda temukan. Namun, Anda harus memahami bahwa arai seribu gajah bukanlah sesuatu yang dapat dipatahkan oleh lebih banyak orang. Huff, aku tidak perlu kamu mengingatkanku, aku lebih mengetahuinya daripada kamu. Melihat sikap monyet yintua, Chu Hen diam-diam menggelengkan kepalanya. Dengan sifat nakalnya, akan aneh jika dia tidak menyinggung perasaannya. Arai sepuluh ribu gambar, tatapan Chu Hen terfokus, dan sedikit kewaspadaan dan antisipasi muncul di antara alisnya. Anak Chu Hen, sebaiknya kamu memikirkannya baik-baik. Jika kamu memecahkan susunannya bersamaku, ada kemungkinan besar kamu akan terluka, monyet yintua berbalik dan berkata dengan serius. Apakah saya dapat melihat penguasa istana dari istana surgawi misterius jika saya memecahkan susunannya? Jangan khawatir tentang itu. Selama aku berhasil, aku pasti akan membiarkanmu melihat lelaki tua itu. Namun, aku tidak dapat menjamin bahwa kamu akan dapat meyakinkan dia untuk membuka jalan menuju langit berkabut. Baiklah, saya berjanji untuk memecahkan arai sepuluh ribu gambar bersama Anda. Chu Hen menjawab dengan tegas. Baginya, mistis kai adalah sesuatu yang harus dia datangi. Meski hanya ada secerca harapan, dia tetap harus mencobanya. 1564 Istana Misteri Surgawi Di puncak Gunung Raksasa di sebelah barat Lapangan Vientin Alun-alun megah itu seperti pavilion Zai Sing yang mengjulang tinggi, sangat megah dan megah. Saat ini, semakin banyak orang berkumpul di sekitar alun-alun. Kudengar Han Yu akan menghancurkan arai sepuluh ribu gajah lagi. Hei, sudah berapa kali? Bukankah beberapa tulang rusuknya patah terakhir kali? Apakah dia melupakan rasa sakitnya ketika dia sembuh begitu cepat? Kali ini berbeda. Kudengar dia menemukan orang luar untuk membantu dan mereka berdua akan menghancurkan barisan bersama-sama. Orang luar, hanya dia yang bisa melakukan hal seperti itu. Jika dia menemukan Istana Misteri Surgawi kita untuk meminta bantuan, masih ada secerca harapan. Lagipula, semua orang tahu arai sepuluh ribu gajah dengan lebih baik. Bukankah orang luar hanya meminta untuk dipermalukan? Hei hei, jika dia ingin menemukan seseorang dari Istana Misteri Surgawi, dia memerlukan seseorang yang mau membantunya. Hahaha, itulah alasan utamanya. Mendengarkan diskusi di sekitarnya, Cuhen tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya. Sulit membayangkan popularitas monyet yin tua begitu buruk. Di masa lalu, ketika dia tidak diterima di sekte bela diri, Cuhen hanya berpikir bahwa pihak lain sedang mencari kunci untuk membuka Istana Kaisar keberuntungan dan tidak berniat untuk mengenal orang lain. Dia tidak menyangka bahwa dia akan begitu tidak disukai di kampung halamannya sendiri, Istana Misteri Surgawi. Sebaliknya, monyet yin tua tampak acuh tak acuh. Anak Cuhen, ketika kita memecahkan susunannya, kamu harus mendengarkan instruksiku. Kamu hanya perlu membantuku. Lagi pula, dengan pengalaman kegagalan sebelumnya, monyet yin tua tidak tampak gugup. Apakah kamu membutuhkan aku untuk pergi bersamamu? Saat ini, Luo Mengxiang bertanya. Tidak perlu, monyet yin tua menolak tanpa berpikir dan menjelaskan, kekuatan susunan 10 ribu gajah berubah sesuai dengan jumlah orang yang memecahkan susunan tersebut. Bukan berarti semakin banyak orang, semakin mudah untuk memecahkannya. Memecahkan susunannya. Sebenarnya, terakhir kali aku hampir memecahkan susunannya, jadi aku kekurangan seseorang untuk melindungiku. Setelah mengatakan itu, monyet yin tua menjentikan tangannya dan menepuk lengan Cu Hen, he he, ngomong-ngomong, kamu datang tepat pada waktunya untuk membantuku memulihkan sebagian yang hilang dan mendapatkan kembali wajah penerus generasi ke-99 sekte tersebut. Pihak lain bahkan berani menyebut penerus ke-97. Cu Hen menggelengkan kepalanya tanpa daya. Jika dia tidak mengetahui kemampuan monyet yin tua, dia tidak akan berani bertaruh padanya. Aku punya teman yang tidak tahu malu sepertimu. Oh! Mata monyet yin tua berbinar, ada makhluk yang begitu murni dan segar sepertiku di dunia ini. Ya, namanya Mu Feng. Dia sama persis denganmu. Aku bahkan curiga kalian berdua adalah saudara-saudara yang sudah terpisah satu sama lain. Jika ada kesempatan, aku akan mengenalkanmu padanya. He he, kata yang bagus, kata yang bagus. Pada saat ini, beberapa sosok bermartabat berjalan ke tengah alun-alun. Melihat pendatang baru, Cu Hen tidak bisa membantu tetapi menyempitkan matanya, dan ekspresi hati-hati muncul di wajahnya. Semuanya memancarkan gelombang energi reiki yang kuat. Setiap gerakan yang mereka lakukan memiliki aura transcendent seorang Grandmaster. Mereka di sini, mereka di sini. Orang-orang tua inilah yang telah mempersulitku. Kata monyet yin tua dengan suara rendah. Mereka semua adalah ahli prasasti yang sangat kuat. Luo Mengcang berkata dengan lembut. Ya. Tiga master prasasti sein agung tingkat fana, dua master prasasti sein besar tingkat bumi, dan satu master prasasti sein besar tingkat surga. Itu berhubungan dengan ranah Wu Xiu. Di atas master prasasti sein, ada juga master prasasti sein agung. Eksistensi kuat yang telah mencapai level ini juga dapat menggunakan energi reiki dalam jumlah yang sangat besar untuk menciptakan kekuatan domain rune milik mereka. Namun, karena keunikan para ahli prasasti, hanya ada sedikit orang yang mampu menjadi ahli prasasti suci agung di dunia ini. Sekarang, enam master prasasti suci agung telah muncul di depan Chuhen sekaligus. Ini cukup untuk menunjukkan warisan megah dan kekuatan istana misteri surgawi. Begitu orang-orang ini muncul, suasana di dalam dan di luar alun-alun menjadi lebih sunyi. Pemimpinnya adalah seorang lelaki tua agak gemuk dengan rambut setengah putih. Dia melirik keluar alun-alun dan bertanya dengan lemah, di mana orang yang memecahkan susunan itu. Ini? 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 Monyet yin tua berdiri dan mendorong Chuhen, ikuti dia. Chuhen mengangguk pada Luo Mengcang, aku pergi. Luo Mengcang tersenyum tipis, hati-hati, jangan sampai terluka. Oke. Setelah mengatakan itu, di bawah tatapan iri orang-orang di sekitarnya, Chuhen mengikuti monyet yin tua ke tengah alun-alun. Apakah itu pembantu Han Yu? Dia tampaknya tidak menonjol. Tapi teman wanita yang datang bersamanya sangat cantik. Sayang sekali mengikuti orang seperti itu. Kecantikan Luo Mengcang, dimanapun, tidak dapat diabaikan. Meskipun ada banyak keindahan di Istana Misteri Surgawi, sulit untuk menemukan seseorang yang menakjubkan seperti Luo Mengcang. Jejak kecemburuan, ditambah dengan fakta bahwa dia adalah penolong monyet yin tua, menyebabkan orang-orang di Istana Misteri Surgawi tidak terlalu ramah terhadap Chuhen. Semua orang menunggu untuk melihat mereka berdua mempermalukan diri mereka sendiri ketika memecahkan susunannya. Pena tua ketiga, monyet yin tua berjalan di depan lelaki tua gemuk itu, sikap sembrononya sedikit tertahan, ini rekanku. Junior Chuhen menyapa para tetua Istana Misteri Surgawi. Chuhen menangkupkan tinjunya dan membungkuk dengan rendah hati. Panggung umum Raja Suci Agung, Master Prasasti Suci Tingkat 7, orang tua itu melihat basis budidaya Chuhen dengan sekilas, dan sedikit kejutan muncul di wajahnya. Meskipun tidak jarang untuk mengembangkan jiwa bela diri dan jiwa, jarang sekali mencapai tingkat seperti itu pada usiamu. Ada sedikit pujian untuk Chuhen dalam kata-katanya. Namun, para tetua Istana Misteri Surgawi lainnya tidak terlalu memikirkan Chuhen. Banyak murid Istana Misteri Surgawi di luar alun-alun tidak terlalu memperhatikannya. Meskipun jarang untuk mengembangkan jiwa bela diri dan jiwa ke tingkat seperti itu, dalam kedua aspek tersebut, dia tidak memiliki keuntungan. Itu benar, panggung Raja Suci Agung tingkat umum tidaklah buruk, tetapi Master Prasasti Suci Tingkat 7 hanya sedikit di atas rata-rata di Istana Misteri Surgawi kita. Ini jauh dari level Hanyu. Aku benar-benar tidak mengerti. Hanyu ini menemukan seorang penolong yang lebih buruk darinya dan masih ingin menerobos formasi seribu gajah. Apakah ini lelucon? Kita lihat saja, mungkin ada sesuatu yang istimewa. Titik. Sebelum itu, aku perlu mengingatkanmu. Tetua ketiga dari Istana Misteri Surgawi memandang ke arah monyet yintua dan berkata, kamu telah gagal sebanyak empat kali. Kali kelima ini akan menjadi kali terakhir bagimu. Tidak mungkin. Waktu terakhir, monyet yintua bingung. Itu benar, kami sudah membuang terlalu banyak waktu untukmu. Setiap kali Anda mengaktifkan formasi seribu gajah, itu menghabiskan banyak sumber daya dan mengganggu budidaya orang lain. Jika Anda gagal kali ini, apa yang akan terjadi? monyet yintua bertanya. Jika kamu gagal lagi kali ini, aku akan mengeluarkanmu dari Istana Misteri Surgawi. Kata demi kata. Sangat jelas. F. Chuck, apa kamu serius? monyet yintua melompat kaget. Tetua ketiga, apakah kamu bercanda denganku? Aku sedang tidak ingin bercanda denganmu. Kamu tahu betul berapa banyak peraturan sekte yang telah kamu langgar. Jika bukan karena kepala istana, saya pasti sudah mengeluarkan Anda dari sekte sejak lama. Jika Anda berhasil, semua larangan terhadap Anda akan dicabut. Jika Anda gagal, Anda harus menanggung akibatnya. Titik. Karena itu, monyet yintua tidak bisa menahan rasa paniknya. Banyak murid Istana Misteri Surgawi di luar malah saling berbisik dengan nada Sadenfrude. Para petinggi Istana Misteri Surgawi akhirnya membuat pilihan yang paling bijaksana. Orang ini seharusnya sudah pergi sejak lama. Di masa depan, kota warisan surga akhirnya bisa menjadi damai. Titik. Tekanannya sedikit besar. Monyet yintua mengjilat sudut mulutnya, lalu mengalihkan pandangannya ke Chou Hen, Saudaraku, untuk memperjuangkan kesempatan untukmu, kakak bahkan telah kehilangan nyawanya. Apakah kamu memiliki kepercayaan diri? Chou Hen tidak pernah berpikir bahwa segala sesuatunya akan tiba-tiba menjadi seperti ini. Dia berhenti sejenak, dan sedikit tekat muncul di matanya. Aku tidak bisa menjamin hal lain, tapi aku bisa memberitahumu dengan jelas bahwa aku tidak akan menyeretmu ke bawah. Baiklah, Monyet yintua menghela nafas dalam-dalam. Rasa kehatian-hatian yang kuat muncul dari antara alisnya saat dia menghadap tetua ketiga dan berkata, Ayo. 1565. Upaya kelima pada aray 10 ribu gambar. Jika dia berhasil, semua batasan pada Monyet yintua akan dicabut. Jika dia gagal, dia akan diusir dari Istana Misteri Surgawi. Saat pengumuman ini dibuat, langsung menimbulkan keributan. Hampir semua orang diam-diam bertepuk tangan. Di mata orang banyak, Monyet yintua sedang bermain api dan terbakar. Terutama ketika Monyet yintua setuju, alun-alun menjadi semakin berisik. Dia sebenarnya langsung setuju. Apakah orang ini berpikir dia belum cukup mati? Istana Misteri Surgawi sudah muak dengannya. Tumor semacam ini seharusnya sudah diangkat sejak lama. Hahaha, kali ini dia pasti akan mempermainkan dirinya sendiri sampai mati. Pada saat yang sama, lima master prasasti suci agung di belakang tetua ketiga telah berjalan ke lima lokasi berbeda di tengah alun-alun. Kelimanya seperti lima sudut pentagram. Chuhen dan Monyet yintua berdiri di tengah. Jarak mereka sekitar seribu meter dari lima orang di sekitar mereka. Apakah kamu siap? Tetua ketiga bertanya dengan suara tegas. Monyet yintua memiringkan matanya dan bertanya pada Chuhen di sampingnya, Apakah kamu siap? Chuhen menganggup dengan sungguh-sungguh. Kalau begitu, mari kita mulai. Monyet yintua mengusap telapak tangannya. Terlihat dia masih sedikit gugup. Bagaimanapun, ini berbeda dari beberapa kali sebelumnya. Kali ini, dia benar-benar bisa merasakan tekanannya. Tatapan tetua ketiga menyapu kelima orang itu. Aktifkan aray sepuluh ribu gambar. Iya. Kelima orang itu langsung menurut. Saat berikutnya, mata semua orang menjadi dingin. Seiring dengan aura kuat yang keluar dari tubuh mereka, gelombang energi spiritual yang tak terbatas dan perkasa menyembur keluar dari istana niwan mereka. Dalam sekejap, alam semesta bergetar dan awan gelap menutupi langit. Gelombang udara yang cepat dan kuat bagaikan badai. Chuhen hanya merasa berada di tengah badai. Ruang di sekelilingnya bergetar dan berputar dengan tidak nyaman. Berdengung. Detik berikutnya, banyak tanda jimat yang indah dan cemerlang tiba-tiba muncul di bawah kaki mereka. Seperti bersilangan, tanaman merambat roh bumi dengan cepat meluas ke arah luar. Dalam sekejap, mereka meluas hingga diameter seribu meter, menempati seluruh pusat alun-alun. Desir. Desir. Lima master prasasti Agung Sein di lima arah berbeda terus-menerus membuat serangkaian segel tangan yang rumit. Ribuan rune yang mempesona berkelap-kelip seperti bintang di langit. Di bawah kendali lima orang, rune cantik dengan cepat terkondensasi menjadi ribuan sinar cahaya, yang terhubung dengan rune misterius di tanah. Ketika seluruh pola susunan telah terhubung sepenuhnya, saat pukulan terakhir selesai, kelima orang itu tiba-tiba mengarahkan tangan mereka ke bawah, berjongkok, dan menekan telapak tangan mereka ke tanah. Formasi sepuluh ribu gajah, bangkitlah. Bangkit. Mereka berlima berteriak serempak. Berdengung. Bumi berguncang dan gunung-gunung berguncang. Di bawah tatapan yang dipenuhi dengan keheranan, susunan rune misterius di tanah di tengah alun-alun berputar seperti roda cahaya totem kuno. Sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya muncul dari dalam. Seperti gerbang spasial yang menghubungkan bumi dengan tanah, sebuah menara silinder besar perlahan bangkit dari tanah. Chu Hen, yang berada di tengah formasi, menyipitkan matanya dan melihat sekeliling dengan hati-hati. Sebuah benteng tembok melingkar muncul dari sekelilingnya, mengunci mereka berdua di tempatnya. Sebuah bayangan dengan cepat menyelimuti mereka. Segala sesuatu di sekitar alun-alun dengan cepat disolasi. Hua! Hanya dalam 20 detik, sebuah menara silinder yang menembus langit langsung muncul di atas lapangan 10 ribu gajah. Gelombang udara yang dahsyat menyapu. Gelombang udara yang tak terlihat menyebabkan seluruh alun-alun menjadi gelisah. Di dalam menara, Chu Hen dan monyet yin tua sepertinya dipisahkan ke ruang lain. Ruang besar di dalam menara itu agak gelap dan dingin. Ada tembok sedingin es di sekelilingnya, dan tidak ada jalan keluar. Bagian atas menara juga disegel di atas kepala mereka. Suasananya sunyi, sunyi senyap. Chu Hen sedikit mengernyit, menatap monyet yin tua. Ini formasi 10 ribu gajah. Ini belum dimulai, kata monyet yin tua dengan suara yang dalam. Berdengung. Begitu suaranya turun, fluktuasi energi aneh tiba-tiba muncul di dinding sekitarnya. Kemudian, tembok tersebut benar-benar runtuh dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Kota-kota pada tersusun rapi di dinding. Di dalam kisih-kisih persegi ada banyak patung batu yang tampak aneh. Ini. Chu Hen mengepalkan tangannya, matanya dipenuhi kewaspadaan. Puluhan ribu kotak. Ada patung batu di setiap kotak. Aneh dari setiap deskripsi. Kebanyakan dari mereka adalah patung batu binatang iblis dan monster, tapi ada juga sejumlah kecil patung manusia. Berdengung. Detik berikutnya, aliran irama spasial menyerangnya dari segala arah. Di bawah tatapan Chu Hen yang masih bermartabat, patung-patung batu di dinding membuka mata mereka. Sepasang mata yang dipenuhi aura iblis menatap dua orang di menara seperti anak panah tajam. Rasanya seperti ditatap oleh sepasang mata gelap yang tak terhitung jumlahnya di malam yang gelap. Itu membuat kulit kepala terasa kesemutan. Ini akan segera dimulai, monyet yin tua berkata dengan suara yang dalam. Saat suaranya jatuh, arus yang sangat deras dan dingin muncul di menara besar itu. Rasanya seperti arus bawah dari laut dalam, deras dan dingin. Pergilah. Bersamaan dengan teriakan monyet yin tua, terjadilah ledakan yang sangat dahsyat. Tanah di bawah kaki kedua orang itu tiba-tiba retak. Tentakel gurita yang panjangnya puluhan meter meluncur keluar dari tanah tanpa peringatan apapun, menyapu ke arah dua orang itu. Angin dingin bersiul, gelombang udara menumpuk. Tentakel sedingin es mengandung kekuatan yang luar biasa, memancarkan kekuatan membunuh yang sangat kuat. Cuhan dan monyet yin tua, satu di kiri dan satu lagi di kanan, mundur. Batu-batu yang terbang sembarangan bercampur dengan gelombang udara yang kacau terbang menuju dua orang itu. Berdengung. Tanpa menunggu Cuhan menstabilkan tubuhnya, kekuatan pemecah angin yang tajam datang dari belakang. Mata Cuhan bergetar, dia segera menoleh, dan yang masuk ke matanya adalah seekor harimau ganas dengan dua sayap di punggungnya. Melihat harimau ganas yang terus membesar di matanya, pikiran Cuhan bergerak, sinar petir ungu yang tak terhitung jumlahnya seperti sinar cahaya mengalir dari tubuhnya. Retakan. Detik berikutnya, sinar petir ungu yang cepat dan indah meledak dari telapak tangan kanan Cuhan, seperti cahaya ilahi yang menusuk awan. Sinar ungu langsung menembus tubuh besar harimau bersayap itu. Mengaum. Harimau ganas itu mengeluarkan raungan yang dalam, dan tubuh besarnya juga terbang keluar. Namun segera setelah itu, suara energi tajam yang merobek udara muncul lagi di kiri dan kanan. Wu-li-li. Serigala bermata tiga memancarkan aura buas dan elang bersayap gelap dengan tubuh hitam pekat menjulurkan cakar dan giginya yang sangat tajam ke arah Cuhan pada saat yang bersamaan. Mata Cuhan bergerak maju mundur. Desir. Serangkaian busur listrik muncul di udara, meninggalkan bayangan. Bang. Dengan suara teredam, serigala dan elang yang ganas itu bertabrakan, gigi dan cakar mereka yang tajam saling menusuk tubuh satu sama lain, memercikkan hujan darah merah. Apakah ini ilusi atau makhluk hidup? Melihat darah muncrat, wajah Cuhan menunjukkan keheranan. Pada saat ini, monyet yintua juga dikelilingi oleh sekelompok binatang iblis. Sambil menolak, dia mengingatkan Cuhan, aray sepuluh ribu gajah adalah kombinasi dari aray pembunuhan dan aray ilusi. Meskipun hal-hal ini adalah ilusi, mereka terintegrasi dengan esensi darah, dan vitalitas tubuh yang hidup, jadi mereka memiliki tingkat kematian yang besar. Dan mereka terlihat tidak berbeda dengan binatang buas yang hidup. Cuhan sedikit menyipitkan matanya, dan diam-diam berseru. Tidak heran jika itu adalah susunan yang diaktifkan bersama oleh lima master prasasti suci agung. Aray sepuluh ribu gajah ini sungguh luar biasa. Rasanya dia benar-benar berada dalam kelompok binatang buas, sehingga sulit membedakan mana yang asli dan yang palsu. 1566. Istana Misteri Surgawi. Saat ini, mereka tenggelam dalam suasana yang tak terlukiskan. Katakan gugup. Namun, tidak banyak hati sanubari orang yang tegang. Lapangan Wan Siang. Menara berbentuk silinder yang mencapai awan itu seperti pilar mengjulang tinggi yang menopang sembilan langit. Alun-alun sudah dikelilingi oleh orang-orang. Tatapan semua orang tertuju pada menara besar yang tampak aneh di depan mereka. Bagian dalam pagoda tertutup rapat. Chuhen dan monyet yin tua tidak dapat melihat apa yang terjadi di luar. Dan yang mengejutkan adalah orang-orang di luar alun-alun dapat melihat dengan jelas situasi di dalam. Dari luar, dinding menara tampak ilusi dan tembus cahaya. Melalui dinding ilusi, semua orang dapat melihat segala sesuatu yang terjadi di dalam. Hei, menurutmu berapa lama Han Yu bisa bertahan kali ini? Meskipun mereka semua adalah anggota istana misteri surgawi, mereka benar-benar menikmati kemalangan monyet yin tua, yang berbeda dari yang lain. Terakhir kali dia bertahan selama yang dibutuhkan untuk minum secangkir teh. Kali ini tidak akan lebih lama dari itu. Saya pikir kali ini sekitar setengah cangkir teh. Terakhir kali satu orang, kali ini dua orang. Kekuatan formasi Wan Siang menjadi dua kali lipat. Meski ada dua, namun tidak akan banyak gunanya. Benar, dalam formasi Wan Siang, satu tambah satu kurang dari dua. Han Yu pasti tidak akan bisa bertahan terakhir kali. Memikirkan bagaimana dia akan diusir dari istana misteri surgawi, aku sedikit enggan. Yang bilang enggan, bisakah kamu tidak tertawa begitu bahagia? Tampaknya tidak ada banyak kebencian. Tapi semua orang tidak menyukai monyet yin tua. Sedemikian rupa sehingga semua orang yang hadir merasa bahwa monyet yin tua dan Cuhen pasti akan kalah. Dalam formasi Wan Siang, di dalam menara raksasa yang gelap dan dingin, Cuhen dan monyet yin tua telah jatuh ke dalam pengepungan banyak binatang buas. Meskipun itu hanya ilusi. Tetapi untuk membentuk formasi Wan Siang ini, ia digabungkan dengan darah esensi dan yuan spiritual dari binatang buas yang tak terhitung jumlahnya. Ilusi yang dihasilkannya hampir tidak berbeda dengan binatang hidup sungguhan. Apalagi darah yang berceceran dan bau busuk dingin yang dimuntahkan, seolah-olah nyata. Mengaum. Binatang raksasa meraung, dan segala jenis makhluk ganas melancarkan serangan sengit ke Cuhen. Suara mendesing. Cuhen memanggil pedang kaisar tanpa bentuk dan menyerang gerombolan binatang buas, memicu pembantaian yang sengit. Pedang itu menari-nari di langit, dan kilat menyambar. Satu demi satu, gerakan pedang petir melintasi langit seperti pelangi ilahi yang menembus matahari, dan mereka memotong dan menghancurkan binatang buas yang menerkam mereka. Pedang terbang abadi. Ci-ci-ci. Lebih dari sepuluh helai pedang ungu berbentuk humanoid muncul berturut-turut di langit dan bumi, dan itu seperti sinar cahaya yang melintas di langit sambil meninggalkan bayangan di belakang. Setiap binatang buas yang terkena untayan pedang kiberbentuk humanoid ini dagingnya terbelah dan anggota tubuhnya dipotong. Dapat dikatakan bahwa setiap gerakan Cuhen menimbulkan darah, dan setiap pedang merenggut nyawa. Binatang buas dibantai satu demi satu. Gerakan pedang yang indah. Dia memang punya semangat. Saya meremehkannya. Melihat pembukaan menakjubkan Cuhen di Araiwan Siang, banyak murid istana misteri surgawi agak terkejut. Dan, dibandingkan dengan gaya membunuh Cuhen, monyet yintua tampak agak aneh. Menghadapi kepungan banyak binatang buas, monyet yintua langsung melompat-lompat, seperti kutu yang dikejar, melompat ke sana kemari. Namun, meskipun tindakan monyet yintua sangat aneh, penghindaran pihak lain sangat akurat dan tepat sasaran. Bang! Seekor beruang raksasa mengayunkan cakarnya yang berat seukuran batu kilangan ke arah monyet yintua. Yang terakhir mengelak dengan gaya gulat, berguling dan merangkat ke sisi kaki belakang beruang raksasa itu. Kemudian, monyet yintua mengangkat tangannya dan membaliknya. Seiring dengan ledakan fluktuasi energi reiki yang intens, beberapa rune misterius muncul dari telapak tangannya. Monyet yintua membalik tangannya dan memukul sendi kaki kanan beruang raksasa itu dengan rune. Rune yang menyentuh kaki kanan beruang raksasa itu tiba-tiba meledak dengan fluktuasi energi yang sangat gelisah. He he, pergilah ke neraka. Monyet yintua tertawa ketakutan dan segera melompat keluar. Pada saat berikutnya, ledakan yang sangat dahsyat dan dahsyat terdengar. Bumi retak dan gelombang udara yang mengamuk menyapu. Beruang raksasa itu segera terbang keluar dan menghantam tanah dengan keras, seluruh kaki kanannya langsung hancur berkeping-keping. Aduh! Kemudian, angin dingin dan mencurigakan bertiup. Seekor ular bertanduk raksasa yang bersisik hijau bergegas ke depan monyet yintua, membuka mulutnya yang besar yang dipenuhi racun dan menerkam ke bawah. Brengsek, kamu cacing tanah masih ingin memakanku. Monyet yintua mengangkat tangannya dan mengeluarkan beberapa tanda yang mempesona. Rune itu terbang ke mulut ular raksasa itu, dan dengan suara, bang, yang lain, terdengar suara keras. Awan darah bercampur daging merah dan putih melonjak, dan kepala ular raksasa itu langsung hancur berkeping-keping. Huff, anak kecil, kamu masih ingin bertarung denganku. Menyaksikan monyet yintua tanpa pandang bulu membombardir monyet yintua, sudut mata tetua ketiga mau tidak mau bergerak di luar arah wansiang. Bajingan ini menolak untuk memperbaiki perilakunya. Dari sudut pandangnya, monyet yintua bukanlah benda apapun. Semua orang tahu bahwa seorang Rune Master menggunakan energi Reiki untuk memadatkan Rune, dan kemudian mengaturnya untuk menciptakan serangkaian teknik Rune Misterius yang memunculkan kekuatan mistis. Dan semakin tinggi level Rune, semakin kuat pula kekuatan yang terkandung di dalamnya. Khususnya, Rune yang dipadatkan oleh Great Saint Rune Master sangat merusak. Saat menyusun teknik Rune apapun, tidak boleh ada kesalahan. Jika Rune tidak disusun dengan benar, hal itu akan menyebabkan kekuatan Rune saling tolak-menolak, sehingga menimbulkan dampak yang hebat. Jika konsekuensinya serius, kekuatan Rune yang tidak dikendalikan bahkan bisa menjadi bumerang bagi Rune Master, mengakibatkan konsekuensi yang tidak dapat diubah. Oleh karena itu, susunan Rune yang benar adalah perintah dan peringatan yang paling penting dan perlu bagi semua Rune Master di dunia. Namun, apa yang baru saja dilakukan oleh monyet yin tua adalah dengan sengaja mengatur Rune secara tidak benar, langsung menyebabkan Rune saling tolak-menolak, menyebabkan kekuatan Rune tumpah secara sembarangan. Meski beberapa kali ia meraih hasil bagus. Tapi begitu terjadi penyimpangan, yang akan menderita adalah monyet yin tua itu sendiri. Susunan Rune yang normal tidak akan merugikan dirinya sendiri apapun yang terjadi, tetapi tindakan monyet yin tua akan menyebabkan dia kehilangan nyawanya jika dia sedikit ceroboh. Perilaku seperti inilah yang dilarang bagi semua Rune Master saat monyet yin tua bermain-main dengan angin dan air. Ditambah dengan ekspresi tercelah pihak lain, hal itu segera menyebabkan banyak petinggi istana misteri surgawi menjadi marah. Sungguh dosa, istana misteri surgawi kita mempunyai reputasi 10 ribu tahun, bagaimana kita bisa menghasilkan bajingan seperti itu? Jika bukan karena statusnya, tetua ketiga mungkin benar-benar akan memarahinya. Lihatlah ekspresi tetua ketiga, dia pasti sangat marah. Kerumunan di luar berbisik. Bagaimana mungkin dia tidak marah? Han Yusuka, bermain api. Menyusun Rune secara acak adalah hal yang tabu bagi para Rune Master. Jika dia melakukan ini, cepat atau lambat sesuatu akan terjadi. Cepat atau lambat, sudah cukup banyak hal yang terjadi. Momok ini harus disingkirkan sesegera mungkin. Itu lebih aman bagi kami. Dalam Formasi Wansiang Monyet Yintua secara alami tidak dapat melihat orang-orang di luar yang mengertakkan gigi karena kebencian. Dia masih melompat-lompat di tengah serangan banyak binatang buas. Dari waktu ke waktu, dia akan membuang selusin Rune tingkat sein yang sengaja diatur secara tidak benar. Kemudian, dia akan menggunakan kekuatan tolak di antara Rune untuk menyebabkan area dengan efek kekuatan kekerasan meledakkan satu demi satu binatang buas. Meskipun tindakan tidak biasa ini sangat penuh kebencian, ternyata efeknya sangat bagus. Lagi pula, Rune yang dilempar begitu saja tidak perlu diatur sama sekali. Itu hampir setara dengan pelepasan kekuatan secara instan. Bocah Chuhen, apakah kamu masih bisa bertahan? Teriak Monyet Yintua. Jangan khawatirkan aku. Aura Chuhen terasa dingin. Pedang es menyebar ke segala arah. Cahaya pedang listrik ungu yang cepat dan ganas itu seperti segudang sinar cahaya yang menyapu dengan kekuatan membunuh yang tak ada habisnya. Cici-ci. Hujan darah menari-nari di udara. Petir itu terjalin seperti jaring, menembus tubuh binatang buas besar satu demi satu. He hei, aku lega mendengarnya. Namun, semakin jauh, formasi Wan Siang menjadi semakin kuat. Kamu harus berhati-hati. Aku masih menunggumu untuk bertahan sampai aku menggunakan jurus pamungkasku. 1567. Langkah Besar. Mendengar percakapan antara monyet Yintua dan Chuhen dalam formasi Wan Siang, orang-orang di Istana Misteri Surgawi terkejut, tetapi kemudian mereka menunjukkan ekspresi jijik. Langkah Besar. Apakah ada lubang di otak orang ini? Kekuatan formasi Wan Siang hanya akan semakin kuat. Nanti, dia bahkan tidak punya kesempatan untuk melawan, bagaimana dia bisa menggunakan gerakan besar. He hei, kamu percaya perkataan orang gila? Itu belum tentu benar. Sejujurnya, meskipun Hanyu telah melakukan beberapa hal yang memalukan, saya harus mengakui bahwa kepala istana masih sangat menyukainya. Senang rasanya menyukainya, lagi pula, pria ini tidak sepenuhnya cacat. Namun, jika dia gagal lagi kali ini, tidak peduli seberapa besar perlindungan kepala istana, dia harus berkemas dan pergi. He hei, itu sangat mungkin. Pikiran monyet Yintua sangat aneh. Yang paling dia sukai adalah melanggar aturan dan mengambil jalan yang tidak biasa. Namun, dia terlalu tidak terkendali, menyebabkan masalah setiap dua atau tiga hari, itulah sebabnya istana misteri surgawi merasa sangat pusing. Ledakan. Bang. Dalam formasi wansiang, pertempuran sengit terjadi di dalam menara raksasa yang tertutup rapat. Pedang cuhen masih seperti pelangi, membunuh dengan ganas. Segala macam gerakan menakjubkan yang tak tertandingi menyebabkan orang-orang di istana misteri surgawi diam-diam berseru kagum. Satu demi satu, tubuh binatang buas itu jatuh ke tanah. Darah segar mengalir keluar, anggota badan berterbangan, dan itu sangat berdarah dan kejam. Namun, jika seseorang melihat lebih dekat, mereka akan menemukan bahwa tubuh binatang buas yang telah mati pada awalnya tanpa disadari telah berubah menjadi pecahan kristal yang tak terhitung jumlahnya dan menghilang di tanah. Seiring berjalannya waktu, kecepatan operasi aray manifestasi secara bertahap meningkat. Cuhen dapat dengan jelas merasakan bahwa kekuatan binatang buas yang dihadapi jauh lebih kuat daripada di awal. Apalagi penampilan mereka lebih garang dan mendominasi. Meski begitu, bagi Cuhen yang sangat berpengalaman, dia tidak merasakan terlalu banyak tekanan. Di sisi lain, monyet yintua adalah orang pertama yang menunjukkan tanda-tanda tidak mampu bertahan. Di bawah pengepungan begitu banyak binatang buas, serangan balik monyet yintua menjadi lebih jarang. Dari kelihatannya, dia mungkin tidak akan mampu bertahan selama setengah cangkir waktu minum teh. Huff, aku sudah mengatakannya sebelumnya. Jika dua orang mencoba menghancurkan formasi, mereka harus menanggung tekanan dua kali lipat dari formasi 10.000 gajah. Selain itu, jumlah ilusi yang berkumpul dalam formasi 10.000 gajah sangat besar. Bahkan dua orang dengan pemahaman diam-diam terbaik pun tidak akan bisa bekerja sama satu sama lain. Di mata orang-orang istana misteri surgawi, hasilnya tidak terlalu menegangkan. Di luar arena, mata indah Luo Mengshang sedikit bergetar. Dia masih sedikit khawatir saat dia melihat ke dalam Cuhen. Lagi pula, baginya, itu tidak sesederhana membantu monyet yin tua berhasil memecahkan susunannya. Dapat dikatakan bahwa tidak satupun dari mereka mampu untuk kalah. Bang! Tornado ungu yang dahsyat dan deras tiba-tiba menyebar ke formasi 10.000 gajah. Usaran petir ungu yang sangat mendominasi menyapu ke segala arah dengan momentum yang menghancurkan bumi. Kemana pun ia pergi, binatang-binatang itu merasa seolah-olah mereka terkena kekuatan yang luar biasa. Binatang-binatang besar itu seperti makhluk jahat yang telah dibakar oleh api neraka, dan mereka dibakar menjadi abu di tengah raungan yang melengking. Itu adalah mata tetua ketiga istana misteri surgawi menyipit, dan sedikit kejutan muncul di wajahnya. Dalam formasi 10.000 gajah, seluruh tubuh Cuhen diayunkan dengan petir ungu yang sangat dahsyat. Pedang kaisar tanpa bentuk di tangannya meletus dengan kekuatan angin dan hujan. Di bawah pedangnya, banyak binatang dipotong seperti melon dan sayuran. Darah berceceran di langit. Dan, dalam proses bertarung melawan kelompok iblis, Cuhen juga diam-diam mengamati karakteristik operasi formasi. Dia terkejut saat mengetahui bahwa setiap kali seekor binatang dibunuh, salah satu patung batu dialun-nalun di dinding sekitarnya akan menutup matanya, dan cahaya yang dipancarkan juga akan redup. Formasi 10.000 gajah. Puluhan ribu patung batu dialun-nalun di dinding. Pasti ada hubungannya. Anak Cuhen, pada saat ini, monyet yin tua, yang dikelilingi oleh banyak binatang buas, tiba-tiba berteriak, serang patung batu di dinding di belakangmu. Huah! Begitu kata-kata ini keluar, hati para murid istana misteri surgawi di luar formasi semuanya terkejut. Mata Cuhen menjadi dingin, berkedip dengan sentuhan petir ungu. Tanpa ragu-ragu, Cuhen mengangkat momentum pedang dingin yang menggigit, menyerbu ke arah naga bumi lapis baja raksasa yang menerkamnya dari belakang. Naga bumi itu mengayunkan cakar raksasanya ke arah Cuhen, cakar tajam itu seperti kait yang tajam. Wuss! Merobek udara, tepat ketika cakar lawan berjarak kurang dari 2 meter dari Cuhen, retak, serangkaian busur petir cepat muncul di udara. Cuhen tiba-tiba meledak dengan kecepatan yang lebih mencengangkan, langsung menghindari cakar raksasa lawan. Pedang kaisar tanpa bentuk di tangannya terjalin dengan petir indah yang tak ada habisnya. Bang! Sesaat kemudian, kilat menyambar, mengguncang langit. Cuhen mengayunkan pedangnya, dengan kuat menghantam bagian tengah tubuh raksasa naga bumi lapis baja itu, tanpa jeda sedikitpun, disertai hujan darah dan daging, Cuhen langsung menembus tubuh lawan. Di depan momentum kilat Cuhen, baju besi baja seperti tembaga itu rapuh seperti selembar kertas tipis. Mengaum! Raungan sedih datang dari belakang, tapi Cuhen tidak punya niat untuk berbalik. Dalam kehampaan, dia terus-menerus melompat dan melintas, seperti bayangan, berkedip dengan kecepatan tercepat ke tepi dinding menara raksasa. Wuss! Gelombang udara bergetar, dia mengayunkan pedangnya. Cahaya pedang yang menghancurkan bumi yang membentang lebih dari seribu kaki menebas langit dan mendarat di dinding yang gelap. Bang! 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 Saat pedang Cuhen turun, kecepatan dan keganasannya seperti pelangi. Kematian yang mengerikan itu seketika menyebabkan ratusan patung batu di alun-alun hancur berkeping-keping. Ribuan pecahan terciprat dan meledak. Sebuah ruang persegi segera muncul di dinding menara besar itu. Kemudian, bersamaan dengan hancurnya patung batu, terjadilah sesuatu yang mengejutkan. Jumlah binatang raksasa yang menyerang mereka berdua di pagoda tiba-tiba berkurang dalam jumlah besar. Seperti kristal es yang pecah, mereka berhamburan menjadi debu, beterbangan di udara. Ada hubungan antara keduanya. Mata Cuhen berbinar. Lanjutkan, hancurkan sebanyak yang kamu bisa, teriak monyet yin tua. Dipahami. Setelah itu, Cuhen, satu demi satu gerakan, terus-menerus melepaskan gerakan pedang menggelegar yang seperti badai. Seperti hukuman ilahi, pedang ki memenuhi udara, satu demi satu, sinar pedang ungu yang dapat membelah langit dan bumi secara sembarangan menghantam dinding di sekitarnya. Ledakan. Bang. Serangkaian pedang ki yang kacau terciprat, kemanapun ketajaman pedang kaisar tak berwujud pergi, sejumlah besar patung batu berubah menjadi debu. Kotak didinding dengan cepat disapu bersih. Satu demi satu, binatang buas di menara, seolah-olah mereka berada di bawah, mantra perbaikan tubuh berubah menjadi debu dan menghilang. Tanpa diragukan lagi, kecepatan membersihkan binatang buas dalam formasi itu terlalu cepat. Serangan pedang biasa bisa, membunuh, lusinan, atau bahkan ratusan binatang buas. Namun, ketika orang-orang dari Istana Misteri Surgawi di luar formasi Wansiang melihat Chuh Hen begitu, kejam dan bengis, mereka semua menggelengkan kepala dan mencibir, wajah mereka menunjukkan sedikit keceriaan. Benar saja, kamu tidak boleh terlalu dekat dengan orang seperti Han Yu, kamu akan ditipu sampai mati. Hahaha, setelah hari ini, teman dari jauh ini mungkin harus memutuskan semua hubungan dengan Han Yu. Benar, sebagai temannya, sungguh menyedihkan. Dan, setelah Chuh Hen menghancurkan ribuan patung batu, tiba-tiba, bagian dalam menara raksasa itu tiba-tiba bergetar dengan ritme spasial yang sangat kuat. Aduh! Woo! Dalam sekejap, patung batu di dinding lain meledak dengan cahaya yang sangat menyelaukan. Mata setiap patung batu berkedip-kedip dengan aura yang sangat dahsyat. Seolah-olah makhluk jahat purba yang tertidur telah dibangkitkan. Mendampingi aura jahat tak menyenangkan yang menyembunyikan langit dan menutupi bumi, bola cahaya muncul secara mengejutkan di sekitar Chuh Hen. Setiap bola cahaya dipenuhi aura yang sangat dingin. Kemudian, bayangan binatang buas yang tak terhitung jumlahnya langsung mengelilingi Chuh Hen. Di antara mereka, ada beberapa raksasa roh yang mengenakan baju besi, tetapi tubuh dan anggota badan mereka seperti api hijau. Ekspresi Chuh Hen sedikit berubah, bahkan dia samar-samar merasakan kulit kepalanya mati rasa. Sial! Tanpa memberi Chuh Hen sedikitpun kesempatan untuk pulih, beberapa penjaga raksasa yang mengenakan baju besi dengan api hijau tua di dalamnya mengangkat tombak tajam mereka dan menyerang Chuh Hen. Udara terkoyak. Cahaya tombak itu seperti hujan. Itu memancarkan aura pembunuh yang lebih dingin dari binatang buas manapun. Hati Chuh Hen sedikit terkejut. Dia mengangkat tangannya dan aura pedang yang cepat dan ganas menyambut serangan yang datang. Dentang. Hujan tajam cahaya tombak dan energi guntur dan pedang petir bertabrakan, gelombang udara yang dahsyat dan dahsyat menumpuk secara sembarangan, dan gelombang kejut yang kacau menyebar ke seluruh langit. Bersama dengan energi pedang yang hancur, ribuan bayangan tombak jatuh bersama kekuatan angin dan guntur. Sangat kuat, Chuh Hen terkejut, dan dengan cepat berubah menjadi seberkas bayangan untuk menghindar. Tapi saat dia menghindari serangan cahaya tombak, kala jengking beracun berwarna biru tua menyengat di belakangnya seperti rantai melintasi langit. Sudut mata Chuh Hen miring, dan dia menebas punggungnya dengan pedangnya. Ding, dengan suara yang tajam, serangkaian percikan api berhamburan ke udara. Pada saat yang sama ketika Chuh Hen memantulkan penyengat kala jengking beracun, lengannya juga sedikit mati rasa. Monster level berapa ini? Ekspresi Chuh Hen berubah lagi dan lagi. Kesenjangan kekuatan dengan binatang buas sebelumnya terlalu besar. Mereka sama sekali tidak berada pada level yang sama. Dalam sekejap, serangkaian serangan yang sangat dahsyat mulai menargetkan Chuh Hen, semua jenis kekuatan dahsyat seperti tsunami, dengan kuat menekan aura Chuh Hen. Di sisi lain, sisi monyet yin tua masih sama seperti sebelumnya. Yang mengepungnya semuanya adalah binatang buas dan penjaga biasa. Dan jumlah binatang buas di sekitarnya telah berkurang banyak. Anak Chuh Hen, tunggu! Teriak monyet yin tua. Mereka berdua berada di dalam formasi 10.000 gajah, tetapi dua, perlakuan, yang sangat berbeda. Orang-orang di luar formasi 10.000 gajah agak sombong. Saya kira teman dari jauh itu pasti merasa sangat bersalah. Hahaha, biasakanlah. Jika aku tidak menipu orang, aku tidak akan dipanggil Hanyu. Kenapa jadi seperti ini? Pada saat ini, Luo Mengcang berbalik untuk bertanya kepada murid istana misteri surgawi yang tidak dikenalnya tidak jauh dari sana. Murid istana misteri surgawi jelas tercengang. Dia tidak menyangka Luo Mengcang akan berbicara dengannya. Melihat wajah cantik pihak lain, murid itu sebenarnya sedikit tersipu, dan kemudian tergagap, itu, formasi 10.000 gajah, batasan perlindungan diri. Pembatasan perlindungan, Luo Mengcang mengangkat alisnya sedikit, agak terkejut. Iya, formasi 10.000 gajah adalah salah satu formasi tersulit di sekte kami. Meski menghancurkan patung batu itu bisa mempercepat proses pecahnya formasi, namun juga akan memicu pembatasan perlindungan. Binatang buas terkuat dalam formasi 10.000 gajah akan muncul terlebih dahulu, dan kemudian mengepung kapal perusak. Temanmu, jelas-jelas ditipu oleh Han Yu. Jawab pihak lain. Lalu bagaimana kita bisa menghancurkan formasinya? Luo Mengcang bertanya. 1568. Lalu bagaimana cara kita menghancurkan formasi tersebut? Luo Mengcang dengan santai bertanya kepada murid istana misteri surgawi di sampingnya. Ini. Murid istana misteri surgawi itu ragu-ragu sejenak sebelum menjawab, kita harus menemukan, arrai spirit. Semangat formasi. Iya. Meskipun Luo Mengcang adalah orang luar, muridnya tidak bersikap waspada sama sekali. Menghadapi pertanyaannya, dia sedikit tersipu dan merasa sedikit tidak nyaman. Roh formasi tersembunyi di dalam patung-patung batu itu. Selama kita menghancurkan roh formasi, kita dapat menghancurkan formasi tersebut. Namun, ada 9999 patung batu di dalam formasi seribu gambar. Jika kita mau menemukan roh formasi tersembunyi di dalamnya, itu akan lebih sulit daripada naik ke surga. Aku mengerti, Luo Mengcang menganggup dan tersenyum sopan. Terima kasih, tapi aku yakin mereka akan menemukan semangat formasi. Dia tersenyum manis, matanya cerah dan jernih. Setelah dia selesai berbicara, Luo Mengcang berbalik dan melihat formasi manifestasi. Adapun murid istana rahasia surgawi, dia berdiri di sana dengan linglung. Teman-temannya yang menemaninya mengelilinginya dan menggodanya. Hei hei, apa yang dia katakan padamu? Bocah, kamu terlalu berani. Anda telah menghianati kami dan bahkan mengungkapkan rahasia aray 10 ribu gambar. Kata seorang pemuda jangkung dan kurus. Wajah murid muda itu memerah dan dia buru-buru berargumen, semua orang tahu cara memecahkan barisan. Han Yu juga tahu, bagaimana kamu bisa menuduhku sebagai pengkhianat. Terlebih lagi, mereka berada di luar, bukan di dalam barisan. Tidak masalah jika mereka tahu. Oh, kamu masih berdalih. Lihat dirimu, wajahmu merah. Kamu seperti ini hanya berbicara dengan seseorang. Cek cek cek, sungguh memalukan. Jangan bicara tentang aku, mari kita lihat mereka menghancurkan formasi. Tidak perlu menonton, tidak ada harapan. Aku dapat melihat bahwa Han Yu ingin menggunakan temannya untuk menarik kekuatan utama sambil mencari roh formasi yang tersembunyi di dalam patung batu. Namun, jangan lupakan itu dulu Han Yu mulai menyerang patung batu, dia akan memicu pembatasan perlindungan diri formasi manifestasi. Paling-paling, dia hanya punya waktu untuk menghancurkan beberapa ratus patung batu. Jumlah waktu ini tidak cukup untuk menemukan roh formasi tersembunyi di dalamnya, kecuali jika keberuntungannya sangat bagus, dan roh formasi kebetulan tersembunyi di dalam beberapa ratus patung batu itu. Tidak ada kekurangan murid berbakat di Oracle Palace. Semua orang segera menganalisis rencana monyet yin yang lama. Faktanya, monyet yin tua mengambil jurusan, Domain Rune. Dalam hal pengalaman tempur sebenarnya dan kekuatan tempur Wu Siu, dia jelas kalah dengan Chu Han. Mengandalkan kemampuan tempurnya yang kuat, Chu Han hanya berhasil menghancurkan hampir seribu patung batu. Dalam sekejap mata, dia jatuh ke dalam pengepungan banyak binatang yang lebih kuat. Dengan kemampuan monyet yin tua, dia mungkin tidak mencapai level Chu Han. Bang! Gelombang Ki menyebar, mengalir secara sembarangan. Chu Han akhirnya merasakan tekanannya. Sebelumnya, dia mampu membunuh beberapa binatang iblis dengan satu tebasan, tapi sekarang, dia tidak lagi memiliki kemampuan untuk melakukannya. Binatang iblis yang mengelilinginya tidak hanya sangat kuat dalam serangannya, namun pertahanan mereka juga sangat kuat. Meskipun dia masih bisa menyingkirkan satu atau dua binatang ganas, Chu Han secara bertahap mulai mengurangi serangan dan lebih banyak bertahan. Bang! Aura pedang yang sangat dingin dan kuat menumpuk. Pedang kaisar tanpa bentuk di telapak tangan Chu Han berkembang dengan ribuan sinar petir yang cemerlang. Dengan satu tebasan, cahaya tombak yang kental di depannya hancur. Kemudian, pancaran pedang, seperti pelangi yang menembus matahari, langsung menghancurkan raksasa hantu lapis baja itu hingga berkeping-keping. Namun, tanpa menunggu Chu Han mengatur nafas, seekor kadal bersisik merah di belakangnya membuka mulutnya. Hua! Gelombang Ki yang menghancurkan bumi membakar ruang angkasa, dan bola api seperti magma melesat. Kulit Chu Han berubah. Dia segera berbalik dan menggunakan pedang kaisar tanpa bentuk untuk memblokir di depannya. Ledakan. Gelombang panas membubung ke langit, dan bola api besar dan kecil meledak seperti hujan bunga. Dampak mengerikan itu langsung menghempaskan Chu Han. Bang! Hujan api yang tak berujung turun, dan punggung Chu Han membentur dinding menara raksasa yang dingin dan kokoh. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara gelombang udara yang cepat dan tajam datang, dan beberapa tentakel gurita raksasa menyapu ke arah Chu Han seperti rantai besi yang berat. Murid Chu Han menyusut, dan dia buru-buru menamparkan dinding dan segera melompat keluar. Bang! Tentakel yang sangat ganas itu menghantam dinding dengan kuat. Gelombang demi gelombang-gelombang Ki yang kuat dan besar menyapu, mengguncang Chu Han hingga darah dan Ki di tubuhnya bergejolak. Berapa lama lagi? Aku tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Teriak Chu Han. He he, sudah selesai. Monyet Yin Tua tertawa puas. Saat suaranya jatuh, mata Monyet Yin Tua bersinar dengan cahaya dingin, dan sebuah tanda cerah dan indah tiba-tiba bersinar dari antara alisnya. Seiring dengan energi Reiki yang sangat besar yang tercurah seperti tsunami, Monyet Yin Tua menyatukan kedua telapak tangannya, dan aura luar biasa dilepaskan dari tubuhnya. Itu adalah orang-orang di Istana Misteri Surgawi di Alun-Alun di luar Menara Raksasa terkejut. Pada saat berikutnya, dengan Monyet Yin Tua sebagai pusatnya, formasi mesin terbang misterius yang sangat mewah dan mempesona muncul tanpa peringatan apapun. Formasi mesin terbang membentang sejauh seratus kaki, dan garis-garis rune seperti sulur roh kuno terhubung dari depan ke belakang, ujung ke ujung. Gulungan rahasia dengan berbagai ukuran seperti mata air yang mengalir, bersinar terang. Kapan dia mengatur formasi mesin terbang? Orang-orang di luar tercengang. Orang ini berdengung. Ruangan itu berputar dan bergoyang dengan gelisah. Monyet Yin Tua di tengah formasi mesin terbang itu seperti dukun yang mengendalikan roda dewa. Huff, langkah besar Laozi akan datang. Hua. Monyet Yin Tua membuka telapak tangannya, dan aura yang kuat dan tajam menyapu ke segala arah. Dalam sekejap, formasi mesin terbang yang membentang sejauh seratus kaki tiba-tiba meledak dengan aura tajam yang tak terbatas, dan seseorang hanya bisa melihat sinar cahaya kemasan keluar dari dalam. Sial. Petik 2. Suara gemetar senjata tajam sangat kuat, dan cahaya serta bayangan yang membubung ke langit dengan cepat berubah menjadi pedang dewa yang tajam. Formasi pedang penghukuman jahat. Monyet Yin Tua berteriak keras. Niat membunuh yang kuat langsung memenuhi langit dan bumi, menyerang seluruh formasi wansiang. Hujan pedang yang lebat membubung ke langit, menyapu badai kekuatan membunuh. Mendesis. Ci. Satu demi satu binatang iblis ditembus oleh hujan pedang emas dan hancur berkeping-keping. Itu merobek angin dan membelah udara, menakjubkan tak tertandingi. Sungai pedang yang seperti hujan cahaya tak terbendung. Kemanapun ia pergi, hujan darah menari-nari, dan binatang buas itu meratap. Binatang buas yang kuat dan makhluk jahat yang mengelilingi cuhen bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi sebelum cahaya pedang yang tak ada habisnya menyerang. Satu demi satu, tubuh besar binatang itu diubah menjadi saringan. Pedang dewa yang tak terhitung jumlahnya di bawah kendali monyet yintua memicu kekuatan dewa yang tak terhitung banyaknya. Setelah tanpa ampun membunuh binatang buas dalam formasi, mata monyet yintua terfokus, dan dia segera mengganti segel tangannya. Bas. Mengikuti gelombang teriakan pedang, hujan pedang yang dapat merobohkan gunung dan menjungkir balikan lautan benar-benar terbang bersamaan, secara eksplosif menyerang kotak di dinding. Bang, bang, bang. Ledakan besar yang terus-menerus seperti ledakan kembang api. Hujan pedang yang mengerikan membentuk sungai, menghanyutkan hingga ke atas. Sejumlah besar patung batu pecah menjadi debu. Lapis demi lapis, patung batu di dinding dengan cepat hancur. Dalam sekejap mata, jumlahnya lebih dari dua hingga tiga ribu. Titik. Terkejut. Terkejut. Melihat pemandangan di formasi Wansiang, semua orang dari Istana Misteri Surgawi melebarkan mata mereka, merasa sangat terkejut. Ini sebenarnya, formasi pedang penghukum jahat. Bukankah Hanyu terlalu berani? Benar-benar orang gila. Titik. Para murid Istana Misteri Surgawi semua tahu bahwa formasi pedang penghukum jahat adalah teknik rune, pembunuhan, yang murni. Rune yang dibutuhkan formasi ini sebagian besar adalah atribut kehancuran. Ini juga berarti bahwa saat menyiapkan, formasi pedang penghukum jahat, tidak boleh ada kesalahan sedikitpun. Jika tidak, efek menjijikan yang dihasilkan oleh rune akan cukup untuk merenggut nyawa monyet yin tua. Di dalam formasi Wansiang, situasinya sangat kacau. Hampir tidak ada orang yang memilih untuk menggunakan teknik rune berbahaya seperti itu. Apalagi bagi, alternatif, seperti monyet yin tua yang suka bermain api, dia bahkan lebih mudah kehilangan dirinya kapan saja. Namun, monyet yin tua tidak hanya berhasil menyelesaikan teknik rune ini, tetapi juga tanpa ada yang menyadarinya. Yang paling penting adalah monyet yin tua sengaja mengatur teknik rune yang salah untuk menghadapi serangan binatang buas itu. Untuk dapat dengan benar menciptakan, formasi pedang penghukum jahat, di bawah kesalahan yang disengaja, siapapun pasti akan kagum dengan monyet yin tua. Seberapa besar kemahiran yang harus dia miliki untuk berani, bermain-main, seperti ini. Titik. Pada saat ini, bahkan tetua ketiga diam-diam menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Jika bajingan ini bisa kembali ke jalan yang benar, dia bisa dianggap jenius dengan bakat luar biasa. Sayangnya dia hanya ingin menempuh, jalan yang tidak lazim, sepanjang hari. Monyet yin tua adalah seorang jenius. Siapapun yang memiliki mata yang tajam dapat melihatnya. Namun terkadang, pihak lain juga benar-benar gila. Titik. Ledakan. Bam. Titik. Dalam sekejap mata, hujan pedang yang mengerikan meratakan ribuan patung batu. Dan pada saat ini, setelah patung batu di sisi barat menara raksasa itu meledak, lingkaran cahaya merah menyala keluar dari dalam. Lingkaran cahaya itu seperti bola api, ilusi dan halus seperti kabut. Itu adalah roh formasi. 1569. Itu adalah semangat formasi. Melihat bola api yang terbang keluar dari patung batu, orang-orang di Istana Misteri Surgawi di luar formasi Wansi yang terkejut. Kekuatan formasi pedang pembasmi jahat tidak bisa diremehkan. Itu menghancurkan ribuan patung batu dalam sekejap, dan pemboman skala besar secara langsung memaksa keluar semangat formasi-formasi Wansi yang... Tidak bagus, Han Yu akan menghancurkan formasi. Iya, temannya menundanya terlalu lama. Saya benar-benar tidak ingin melihat orang ini tetap tinggal. Di bawah tatapan berbeda dari orang-orang di Istana Misteri Surgawi, monyet yintua dalam formasi Wansi yang mengumpulkan auranya. Ekspresi seriusnya sama sekali tidak seperti biasanya, ekspresi sembrono, sembrono, dan menghina. Berdiri di dalam formasi pedang pembasmi jahat, matanya yang dingin menusuk menatap bola api yang seperti roh merah. Heh, beberapa kali sebelumnya, kamu telah membuatku begitu banyak masalah. Mari kita lihat bagaimana kamu melarikan diri kali ini. Suara mendesing. Serangkaian teriakan pedang yang berapi api bergema di langit dan bumi. Monyet yintua mengatupkan kedua tangannya, membentuk segel pedang. Kedua jari telunjuknya menunjuk pada roh formasi yang bergoyang di udara. Sepuluh ribu pembasmian jahat. Dalam sekejap, peluit tajam dari senjata tajam merobek langit. Puluhan ribu bayangan pedang yang menutupi langit segera menyapu ke arah-arah spirit merah dengan aura pembunuhan yang tak tertandingi. Suara mendesing. Suara mendesing. Gelombang ki yang kuat mengalir melalui formasi sepuluh ribu gajah, seperti aurora sattles yang mematikan. Kekuatan pedang yang menakutkan itu seperti hujan, dan roh formasi tidak punya tempat untuk bersembunyi. Mendesis. Lampu pedang ilusi yang tak terhitung jumlahnya bersilangan dan menyerang tubuh roh formasi. Tubuhnya yang berkabut seperti bayangan danau yang pecah yang telah dicincang. Itu dengan cepat dipotong-potong. Kemudian, benda itu hancur berkeping-keping. Pada akhirnya, itu berubah menjadi pecahan yang memenuhi langit. Dia telah berhasil. Melihat roh formasi yang hancur di tengah hujan pedang, orang-orang di Istana Misteri Surgawi mengepalkan tangan mereka, mata mereka dipenuhi dengan banyak emosi yang rumit. Kebanyakan dari mereka diam-diam menggelengkan kepala. Dia benar-benar membiarkan Han Yu lewat. Orang ini akan berpuas diri lagi. Tidak ada cara lain. Pertama, formasi pedang pembasmi jahat terlalu kuat. Kedua, keberuntungannya lumayan. Ada sekitar 2 hingga 3 ribu patung batu yang tersisa di formasi seribu gajah. Ini berarti formasi pembunuhan ilusi ini masih memiliki kekuatan yang sangat kuat. Namun, dengan hancurnya roh formasi, formasi sepuluh ribu gajah tidak dapat lagi beroperasi. Jika roh susunan disembunyikan di dalam 2 hingga 3 ribu patung batu yang tersisa, monyet Yin Tua tidak akan mampu memecahkan susunannya. Oleh karena itu, sebagian kecilnya adalah keberuntungan. Tunggu sebentar, lihat ke dalam. Tepat ketika semua orang mengira arah seribu gajah akan berhenti, sebuah suara terkejut tiba-tiba terdengar dari kerumunan. Apa? Formasi sepuluh ribu gajah masih beroperasi. Apa? Semua orang di ruangan itu kaget. Mengaum. Wu. Serangkaian raungan ganas mengguncang formasi sepuluh ribu gajah. Segera setelah itu, bola cahaya menyilaukan muncul di menara besar yang telah dibersihkan oleh formasi pedang pembasmi jahat. Bersamaan dengan semburan cahaya yang menyilaukan, aura jahat yang kuat dan jernih segera memenuhi seluruh ruang interior menara raksasa itu. Efcek, kalian mempermainkanku lagi. Ekspresi monyet Yin Tua berubah drastis. Sebelum dia selesai berbicara, seekor binatang sepanjang seratus meter dengan kepala banteng dan tubuh serigala melompat ke udara di atas kepala monyet Yin Tua dan membuka mulutnya yang berdarah. Berdengung. Sebuah spiral cahaya hitam berkumpul di mulutnya dan langsung berubah menjadi bola energi dengan diameter lebih dari sepuluh meter. Suara mendesing. Embusan angin kencang bertiup dan pupil monyet Yin Tua dengan cepat menyusut hingga seukuran jarum. Boom, sebuah ledakan yang sangat dahsyat terdengar dan tanah dengan cepat runtuh dan retak. Bahkan susunan mempesona di bawah tubuh monyet Yin Tua yang telah dihancurkan terlempar dengan kekuatan yang sangat besar. Bang! Monyet Yin Tua membentur dinding di belakangnya dengan keras. Segera, organ dalamnya bergetar dan dia mengeluarkan seteguk darah segar. Kamu hal-hal yang tidak tahu malu, kamu jelas-jelas mempermainkanku. Monyet Yin Tua membuka mulutnya dan mengutuk. Dan, di luar formasi sepuluh ribu gajah, semua orang dari Istana Misteri Surgawi tanpa sadar menoleh untuk melihat ke arah Tetua Ketiga. Tapi mereka melihat ekspresi pihak lain sangat tenang. Jelas sekali, hasil ini sesuai dengan harapan Tetua Ketiga. Itu, itu bukan roh formasi. Atau mungkinkah kunci untuk memecahkan formasi bukan pada titik itu? Ya Tuhan, metodenya agak kejam. Kejutan, itu sepertinya datang secara tidak terduga. Setiap orang yang kecewa karena monyet Yin Tua berhasil mematahkan formasi segera menjadi bersemangat. Jelas sekali, para petinggi Istana Misteri Surgawi jelas ingin mengusir monyet Yin Tua dari sekte tersebut. Titik. Mengaum. Sejumlah besar binatang buas dan makhluk jahat sekali lagi memenuhi menara. Monyet Yin Tua jatuh ke dalam pengepungan yang berat. Energi jahat yang kuat itu seperti semburan gunung dan tsunami. Satu demi satu, binatang buas itu menyerang monyet Yin Tua, menyebabkan dia jatuh ke dalam situasi tanpa harapan. Di saat yang sama, Tetua Ketiga juga perlahan mengangkat tangannya. Saya umumkan bahwa formasi telah gagal. Namun, saat Tetua Ketiga hendak mengumumkan hasilnya, monyet Yin Tua tiba-tiba berteriak, Bocah Chuhen, aku tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Apakah kamu sudah menemukan roh formasi? Sudahkah Anda menemukan roh formasi? Terhadap pertanyaan tiba-tiba monyet Yin Tua, hati semua orang sekali lagi terkejut. Titik. Hua. Pada saat ini juga di sisi lain, Chuhen, yang juga dikelilingi oleh banyak binatang buas, tiba-tiba melepaskan aura agung dan mengerikan tanpa peringatan apapun. Menemukannya. Suara mendesing. Aura yang tak terlihat dan kuat menyebabkan hati setiap orang bergetar. Desir. Saat kata-katanya jatuh, Chuhen membalik telapak tangannya dan pedang kaisar tak berwujud di tangannya melesat seperti seberkas cahaya. Bayangan pedang yang tajam menyeret gelombang udara yang kental melalui celah binatang itu dan bergegas ke area luar. Flash aba diterbang. Suara mendesing. Bayangan muncul di udara saat Chuhen menghilang dari tempat aslinya seperti hantu. Pada saat berikutnya, dia segera mengikuti pedang kaisar tak berbentuk dan bergegas keluar dari pengepungan para binatang buas. Pekikan. Gelombang udara yang tajam bergetar. Mata Chuhen, yang sehitam tinta, tiba-tiba meledak dengan cahaya ungu setan. Ritme spasial yang kuat muncul di kedalaman pupil matanya. Mengaum. Bersamaan dengan api ungu yang membakar langit, seekor naga api iblis besar yang bermandikan api muncul, memicu momentum yang megah saat ia langsung menerkam ke arah area di belakang banyak binatang iblis. Fisik murid iblis suci. Ekspresi tetua ketiga berubah. Banyak murid istana misteri surgawi juga terkejut. Itu sebenarnya salah satu dari sepuluh garis keturunan terkuat, fisik murid iblis. Orang ini memiliki latar belakang yang kuat. Di bawah banyak tatapan kaget, bayangan naga besar yang terkondensasi dari api iblis ungu menukik ke bawah. Sasarannya adalah binatang iblis putih yang tingginya kurang dari seratus meter. Tubuh binatang iblis itu mirip dengan kucing macan tutul, dengan cakar tajam dan pupil vertikal. Kelihatannya tidak terlalu menarik perhatian. Merayu. Melihat bayangan naga api iblis yang menukik ke bawah, kucing macan tutul membuka mulutnya dan langsung meludahkan pedang cahaya emas berbentuk ilat. Dentang. Seperti sambaran petir, bila petir itu miring melintasi langit, menyapu kekuatan penghancur yang mengerikan dan menyerang leher naga api iblis itu. Dalam sekejap, naga api iblis itu segera terbelah menjadi dua. Kemudian, dengan peledakan, bola api ungu yang memenuhi langit meledak, menutupi langit dan menutupi bumi dengan gelombang udara ungu. Namun, pada saat yang sama ketika naga api iblis meledak, bayangan hitam aneh keluar dari ombak yang beterbangan di seluruh dunia. Bayangan aneh itu adalah batang pohon. Keempat anggota tubuhnya adalah cakar binatang. Kepalanya adalah mahkota berbentuk payung. Itu adalah binatang jimat, itu adalah binatang jimat. Alun-alun di luar formasi seribu gajah sekali lagi dipenuhi dengan seruan. Dia sebenarnya punya binatang jimat lain. Pekikan. Binatang jimat itu mengeluarkan teriakan nyaring saat ia terbang menuju binatang kucing macan tutul itu. Di saat yang sama, tubuhnya mengembang dengan cepat, langsung berubah menjadi binatang buas yang tingginya ratusan meter. Itu hampir saja. Laju situasi begitu cepat hingga mencekik. Sama seperti binatang jimat itu belum menyentuh binatang kucing macan tutul, tanah di bawahnya retak inci demi inci, dan tentakel gurita besar bermunculan seperti tanaman merambat. Tentakel yang sangat kuat itu secepat kilat, langsung mencegat binatang jimat itu dan dengan cepat menjerat tubuhnya. Sedikit lagi. Semua murid istana misteri surgawi mengepalkan tangan mereka. Liku-liku. Berkali-kali, pembalikan itu telah menguasai pikiran semua orang. Namun, saat binatang jimat itu hendak jatuh ke dalam pengepungan banyak binatang buas, mulutnya yang seperti jurang hitam tiba-tiba terbuka. Sebuah ruang mimpi muncul, terdistorsi. Dengeng dengungan. Kemudian, sebuah tablet batu hitam kuno yang memancarkan aura tak terbatas diludahkan dari mulut binatang jimat itu. Itu tadi. Ekspresi semua orang berubah lagi dan lagi. Bahkan tetua ketiga dari istana misteri surgawi membelalakkan matanya. Gemuruh. Gemuruh angin dan guntur saling tumpang tindih. Tablet batu hitam kuno berkedip-kedip dengan tanda misterius yang indah saat turun menuju binatang iblis kucing macan tutul putih dengan kekuatan untuk menekan kejahatan. Kekuatan yang menakutkan hancur. Pupil vertikal kucing macan tutul putih dengan cepat menyusut hingga seukuran jarum. Batu suci yang menekan roh susunan. Dao besar menghancurkan ribuan gajah. Di bawah tatapan yang tak terhitung jumlahnya yang dipenuhi rasa tidak percaya, batu kuno itu langsung berubah menjadi tablet dewa yang tingginya ratusan meter. Kemudian, ia dengan kuat menekan tubuh binatang iblis kucing macan tutul putih itu. Bang! Ledakan yang sangat dahsyat dan dahsyat bergema ke segala arah, seperti segel yang tak tergoyahkan. Sosok besar dari binatang kucing macan tutul putih itu langsung hancur berkeping-keping oleh kekuatan penghancur yang mengerikan. Seperti reaksi berantai, monster raksasa jahat lainnya di dalam arai seribu gajah juga mengalami dampak yang mengerikan. Satu demi satu, mereka meledak menjadi pola energi terfragmentasi yang tak terhitung jumlahnya. 1570 Batu ilahi menekan semangat formasi, Dao Agung menghancurkan semua fenomena. Ledakan! Bang! Dalam formasi fenomena segudang, langit dan bumi terbelah, gunung dan lautan menderu. Segala macam gelombang kejut yang dahsyat bagaikan badai dahsyat yang mendatangkan malapetaka di langit, menyerang bagian dalam formasi besar. Pada saat ini, semua orang di Myriad Phenomenon Square melebarkan mata mereka, ekspresi mereka berubah, sangat terkejut. Gemuruh! Pada saat berikutnya, gelombang udara yang mengerikan dan menakutkan menyapu ke segala arah dari pusat Myriad Phenomenon Square. Menara mengjulang tinggi yang berdiri di depan semua orang, mengjulang tinggi di awan, langsung meledak dari tengahnya, seketika hancur dan hancur berkeping-keping. Ledakan Gelombang kejut yang sangat kuat dan kental menyapu sepanjang dasar alun-alun, angin kencang menyapu ke segala arah, bersama dengan orang-orang yang terlempar ke belakang. Lima tetua tingkat tinggi dari Istana Misteri Surgawi juga langsung terguncang, mata mereka suram, ekspresi mereka sangat tidak sedap dipandang. Seluruh tempat itu sunyi. Hati setiap orang tidak bisa tenang untuk waktu yang lama. Itu benar-benar penuh liku-liku. Pertama, monyet yin tua menggunakan formasi pedang pembunuh jahat untuk mencekik roh formasi, secara keliru menyebabkan orang mengira bahwa formasi tersebut telah berhasil dipatahkan. Tapi orang yang mengatur formasi itu sengaja mengubah akhir ceritanya. Siapa yang mengira bahwa Cuhen sekali lagi akan menemukan lokasi sebenarnya dari roh formasi? Namun jimat binatang itu hampir jatuh, membuat orang merasa sangat disayangkan. Namun, pada saat terakhir, tablet batu kuno yang diludahkan binatang jimat itu langsung menghancurkan seluruh formasi fenomena segudang. Kemunduran. Pembalikan lainnya. Akibatnya, hati semua orang naik turun seperti air pasang. Menara raksasa yang dibentuk oleh formasi miriat fenomenon sudah tidak ada lagi. Di area tengah alun-alun yang luas, hanya ada Cuhen, monyet yintua, dan tablet batu misterius yang memancarkan aura sederhana dan tanpa hiasan. Hahaha, duduk dalam keadaan lumpuh di tanah, monyet yintua tertawa terbahak-bahak dengan kepuasan yang tak tertandingi. Kalian sekelompok lelaki tua busuk, sungguh terlalu jahat. Aku tahu kamu akan menipuku, kamu tidak berpikir bahwa Laozi sudah siap, kanan? Hahaha, memuaskan? Hahaha. Monyet yintua tanpa basa-basi mengejek dengan keras. Lalu dia mengacungkan jempol pada Cuhen. Bocah Cuhen, aku benar-benar tidak salah menilaimu. Bagus sekali, hahaha. Melihat sikap monyet yintua yang sangat bangga, seluruh istana misteri surgawi tidak punya pilihan selain menerima kenyataan bahwa pihak lain telah berhasil menembus Ar Raiwan Siang. Mereka yang mengejeknya sebelumnya semuanya menutup mulut. Bahkan tidak ada yang mengatakan bahwa mereka beruntung. Tidak ada keberuntungan sama sekali. Terlebih lagi, itu jauh lebih sulit dari yang dia bayangkan. Apakah itu monyet yintua yang menyelesaikan formasi pedang pembunuh jahat dalam situasi kacau itu, atau Cuhen secara akurat menemukan Ar Rai Spirit di saat-saat terakhir, itu bukanlah sesuatu yang bisa dicapai dengan keberuntungan. Apakah kamu terluka? Luo Mengchang juga berjalan ke sisi Cuhen dan bertanya dengan penuh perhatian di matanya. Cuhen menggelengkan kepalanya sedikit saat senyum lembut muncul di wajahnya. Beberapa desahan terdengar dari kerumunan di luar arena. Sebelumnya, banyak orang diam-diam mengejek Luo Mengchang, tidak puas dengan kenyataan bahwa dia menyukai Cuhen, yang sama sekali tidak menonjol. Sekarang, sepertinya mereka salah menilai dirinya. Cuhen menarik tangan putih lili Luo Mengchang dan berjalan ke sisi monyet yintua. Kamu masih bisa berdiri. He he, ini masalah kecil, mata monyet yintua bersinar, dan seluruh tubuhnya memancarkan aura, sombong. Dia merangkak dari tanah dan membersihkan debu, meskipun kerjasama kita sempurna, penampilanmu pada akhirnya benar-benar sempurna. Aku hampir mengira kita tidak akan bisa lolos. Cuhen tersenyum, kamu telah memberiku tugas yang begitu penting, tentu saja aku harus melakukan yang terbaik. Lumayan, lumayan, kita akan saling membantu, he he. Titik Mengenai percakapan antara Cuhen dan monyet yintua, orang-orang di Istana Misteri Surgawi tidak bisa menahan diri untuk tidak menggaruk-garuk kepala. Nyatanya, sebelum monyet yintua memutuskan untuk bekerja sama dengan Cuhen dalam menerobos arrai Wansiang, keduanya telah melakukan pertukaran yang serius dan serius. Senior, seberapa percaya diri kamu? Dalam perjalanan ke Alun-Alun Wansiang, monyet yintua dan Cuhen berjalan di depan dan berbicara secara detail. Luo Mengcang mengikuti di belakang mereka dan tidak mengganggu mereka. Jika itu aku sendiri, aku tidak akan percaya diri. Inilah jawaban monyet yintua. Oh, sejujurnya, arrai Wansiang sebenarnya tidak sulit untuk dipecahkan. Saya hanya perlu menemukan arrai spirit. Namun, orang-orang tua itu memiliki prasangka buruk terhadapku, jadi mereka pasti punya rencana cadangan. Rencana cadangan apa? Saya kira bahkan jika saya menemukan arrai spirit pertama, saya mungkin tidak akan dapat menghancurkan formasi. Jika saya tidak salah, pasti ada arrai spirit kedua yang tersembunyi di wansiang arrai. Oleh karena itu, ketika saya menerobos formasi, saya akan menarik perhatian orang-orang tua di area yang luas dan menemukan arrai spirit pertama. Dan yang perlu Anda lakukan adalah menggunakan sepasang mata iblis Anda untuk menemukan arrai spirit kedua yang tersembunyi di belakang. Titik. Ini adalah pembagian taktis yang telah mereka berdua diskusikan sebelumnya. Dia harus mengakui bahwa monyet yin tua sangat pintar. Dia bahkan sudah menebak pemikiran para petinggi istana misteri surgawi. Dia telah menggunakan formasi pedang pembunuh jahat untuk menghancurkan patung batu secara sembarangan, tetapi kenyataannya itu untuk menciptakan peluang bagi Chuhen, sehingga dia memiliki cukup waktu untuk menemukan lokasi arrai spirit yang kedua. Di permukaan, sepertinya Chuhen sedang membantu monyet yin tua. Kenyataannya, yang terjadi justru sebaliknya. Bukan hanya pertarungan antara kemampuan sang penantang dan orang yang mengatur susunannya, ini juga pertarungan kecerdasan dan strategi. Tidak diragukan lagi, kali ini, monyet yin tua lebih unggul. Titik. Tetua ketiga, kamu baik-baik saja. Monyet yin tua memasang ekspresi tercela di wajahnya yang meminta untuk dipukul, Maaf, maaf, saya tidak ingin tertawa, tetapi melihat wajah tua pucat Anda, saya tidak dapat menahannya. Hahaha. Sudut mata tetua ketiga bergerak-gerak. Dia memiliki keinginan untuk menamparkan monyet yin tua ke tanah, dan itu adalah jenis yang bahkan tidak bisa digali. Kelima tetua semuanya memiliki ekspresi jelek di wajah mereka. Mereka saling memandang, semuanya dipenuhi amarah. Titik. Adapun para murid Istana Misteri Surgawi, tidak perlu menyebutkan mereka. Sungguh dosa. Ini benar-benar dosa. Dosa macam apa yang diderita Istana Misteri Surgawi? Aku bahkan tidak bisa menyingkirkan bajingan ini. Mendesah. Itu adalah kehendak surga. Aku akan menjauh darinya di masa depan. Titik. Di tengah gelombang gelengan kepala dan desahan, kerumunan di lapangan wansi yang pergi satu demi satu. Penatua ketiga menghela nafas dalam-dalam, menekan bola kemarahan di perutnya. Di masa depan, menjauhlah dari pohon jimat abadi itu. Jika kamu berani menghancurkan yang lain, aku tidak akan melepaskanmu begitu saja. He he, baiklah. Juga, sesuai perjanjian, semua batasan pada diriku telah dicabut. Sekarang aku bisa pergi menemui Ketua Istana. Setelah mengatakan itu, monyet yintua berbalik dan mengangkat alisnya ke arah Cuhen. Anak Cuhen, ayo pergi. Aku akan membawamu melihat aula besar misteri surgawi. Mata Cuhen berbinar. Dia memandang Luo mengshang dengan heran dan mengangguk. Segera, Cuhen meletakkan tablet batu hitam di tengah alun-alun dan dengan tidak sabar meninggalkan lapangan wansi yang bersama monyet yintua. Tetua ketiga, kamu mencabut larangan itu begitu saja. Saat mereka menyaksikan mereka bertiga pergi, kelima tetua mengungkapkan ekspresi kengganan. Kali ini, mereka bertekad untuk mengusir monyet yintua dari Istana Misteri Surgawi. Mereka tidak berharap untuk mencari wall dan pulang ke rumah tanpa dicukur. Tetua ketiga menggelengkan kepalanya tak berdaya. Apa lagi yang bisa saya lakukan? Bahkan kalian berlima tidak bisa menghentikannya untuk menghancurkan formasi. Apa lagi yang bisa saya lakukan? Ini. Mereka saling memandang dengan wajah dingin. Aku tidak menyangka anak itu berasal dari klan mata iblis. Jika aku mengetahuinya, aku akan mengincarnya. Mendesah. Saya terlalu ceroboh. Tapi siapa dia? Dia memiliki garis keturunan mata iblis dan binatang jimat. Apakah ada berita dari Mitlen bahwa Istana Dewa Perang dihancurkan oleh seorang pemuda dengan badan suci mata iblis? Sepertinya begitu. Mungkinkah orang itu? Ini menimbulkan keributan besar. Dalam sekejap, beberapa dari mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak menyipitkan mata, memperlihatkan ekspresi terkejut. Ola besar misteri surgawi. Kali ini, tidak ada yang menghentikan monyet yintua. Pelindung guan, yang menghalangi jalan, juga tidak muncul. Hehehe, pelindung guan tua itu pintar. Dia tahu aku akan memarahinya, jadi dia tidak berani datang. Monyet yintua sangat bangga pada dirinya sendiri setelah menembus formasi sepuluh ribu gajah. Dia terhuyung-huyung saat berjalan. Chuhen dan Luo mengcang tidak bisa tidak menganggapnya lucu. Dari semua orang yang mereka berdua kenal, hanya Mu Feng yang bisa bersaing dengan monyet yintua. Jika keduanya bertemu di masa depan, tidak ada yang tahu siapa yang lebih tidak tahu malu dari yang lain. Orang tua, aku di sini untuk menemuimu. Kamu harus mengendalikan orang-orang tua itu. Mereka terlalu kejam. Untungnya, aku pintar. Kalau tidak, aku akan dipermainkan sampai mati oleh mereka. Monyet yintua langsung memimpin Chuhen dan Luo mengcang menaiki tangga dan masuk ke istana. Istana besar itu sangat megah. Itu mewah namun sederhana, khusyuk namun khusyuk. Pilar dan dinding istana diukir dengan banyak rune yang rumit dan misterius. Ada juga banyak pola binatang aneh di sana. Mereka tampak seperti totem kuno yang legendaris. Di puncak istana, ruang tahta kuno memancarkan aura suram dan dingin. Di atas kursi batu yang luas, sesosok tubuh berjubah polos duduk di sana. Itu adalah seorang lelaki tua yang tampak berusia enam puluhan. Dia tidak tinggi atau kurus, tidak gemuk atau pendek. Rambut dan janggutnya putih, dan dia memegang gulungan rune di tangannya. Meskipun pihak lain tidak mengungkapkan aura apapun. Tapi pada pandangan pertama, Chu Hen tidak memiliki keraguan. Ini adalah ahli sejati. Orang ini adalah otoritas tertinggi di Istana Misteri Surgawi, dan bahkan pria dengan status tertinggi di seluruh benua selatan. Tuan Istana Misteri Surgawi, Mufei. Pak tua, aku membawakan kalian berdua teman. Saat monyet yintua berbicara, dia memberi isyarat kepada Chu Hen dengan matanya. Chu Hen samar-samar menganggupkan kepalanya. Tak lama setelah itu, dia dengan hormat naik dan memberi penghormatan. Junior Chu Hen memberi hormat kepada Master Istana Misteri Surgawi. Gadis kecil Luo Mengcang memberi hormat kepada kepala istana. Namun, sosok di istana tidak bereaksi banyak, dan terus membaca gulungan di tangannya. Melihat ini, Chu Hen melanjutkan. Tuan Istana, saya datang ke sini kali ini karena saya punya permintaan. Pihak lain masih tidak menjawab. Monyet yintua mengerutkan kening dan melangkah maju, kataku. Pak tua, meskipun kamu marah padaku, kamu tidak bisa mengabaikanku begitu saja. Kasar. Sopan. Kedua orang yang keluar dari mulut monyet yintua ini sungguh aneh. Bagi yang lain di Istana Misteri Surgawi, ini jelas bukan sesuatu yang akan dikatakan manusia. Pada saat ini, Mufei perlahan menutup gulungan di tangannya, dan sepasang mata yang mengesankan tertuju pada Chu Hen. Aku tahu kenapa kamu ada di sini. Chu Hen terkejut. Saat itu, ada juga seorang pria bermarga, Chu, yang membawa istrinya ke sini, kata Mufei dengan tenang.